Apakah itu para ahli tahap kebebasan duniawi dari suku Gunwostar atau makhluk luar angkasa kelas 8 yang menyerang Mouji? Mereka semua tidak mampu menghentikan hujannya lah Mouji. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dari hujan petir kecuali mereka mengeluarkan harta sihir mereka sendiri karena mereka tidak hanya menghadapi serangan dari hujan petir tetapi pedang kilat Mouji juga. Mouji secara alami tidak akan menggunakan pedang petirnya terhadap binatang setan kelas lemah serta kultifator yang lebih lemah. Namun, melawan para ahli stage 3 immortal dunia atau binatang kelas 8, dia pasti harus memperlakukan mereka secara berbeda. Kadang-kadang ketika dia bertemu dengan ahli atau binatang yang lebih kuat, dia harus melepaskan beberapa dari jaringan petirnya juga. Dia adalah seorang ahli tahap immortal bumi, cepat dan mundur segera, orang-orang menyadari bahwa Mouji mampu membunuh para ahli duniawi immortal stage dan hewan kelas 8 dengan mudah yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang ahli stage abadi dunia. Oleh karena itu, satu-satunya penjelasan adalah bahwa Mouji adalah seorang ahli tahap immortal bumi. Karena semakin banyak ahli stage immortal dunia serta makhluk luar angkasa kelas 8 mulai mengelilingi Mouji, susuan dan para ahli panggung abadi duniawi lainnya dari Star King Mountain akhirnya dapat bersantai sedikit. Setelah beberapa saat, mereka terus mengambil kehidupan binatang buas itu dengan kecepatan gila. Namun, tidak peduli seberapa cepat mereka membunuh makhluk luar angkasa, kecepatan mereka tidak seberapa dibandingkan dengan kecepatan Mouji. Zona pertempuran awalnya kacau menjadi lebih kacau. Meskipun itu kacau sebelumnya, masih ada semacam urutan dalam kekacauan. Sepanjang pertempuran, pasukan kavaleri Gunuo Star Tribae sedang menyerang ke depan sementara binatang buas itu terfokus pada sekitarnya dan pembunuhan. Para kultifator Zenmo Kontinen hanya bisa terbunuh atau membela diri sebagai suku Gunuo Star dan binatang angkasa memiliki tangan atas mutlak dalam perang. Sekarang Mouji memecahkan urutan perang yang kacau ini, pasukan kavaleri Gunuo Star Tribae mulai mundur dengan panik sementara makhluk angkasa yang tidak begitu cerdas hanya berlari tanpa kepala. Mouji awalnya berniat untuk meruntuhkan Wolf King Mountain jadi mengapa dia membiarkan kesempatan ini untuk membantai semua penjajah asing ini lolos. Dia hanya melepaskan lebih banyak dari Lightning Rain-nya. Orang itu adalah Star Lord Mo dan Wolf King Mountain kita sudah kehilangan dia, ayo kita mundur. Bintang Lord Mo, kamu mungkin meminta pasukanmu untuk mundur juga Aspes Bull di puncak kelas 8 bergegas berteriak ketika dia memperhatikan musuh pembunuhan Mouji yang luar biasa. Mouji tercengang karena siapa kawan bodoh ini. Untuk benar-benar mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu. Susuan mendarat di samping Mouji dan perang yang intens ini telah menyebabkan beberapa distorsi dalam spiritualitasnya ditambah dengan beberapa luka tambahan dan rambut berantakan. Star Lord Mo, sebelumnya ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu, Star Lord Chi biasanya akan memilih untuk berhenti membunuh. Nama banteng iblis itu adalah New Man dan meskipun dia tidak sekuat bawalai, dia adalah salah satu personil yang lebih jahat di Wolf King Mountain. Dia adalah orang yang mengatakan bahwa Space Wolf King sudah kembali, sebelum dia bahkan bisa merapikan bajunya sendiri, dia bergegas untuk mengatakan ini. Dia jelas menyadari kemampuan Space Wolf King sehingga saat Space Wolf King kembali, maka kekhawatiran terbesar mereka bukanlah apakah akan terus membunuh atau tidak tetapi bagaimana melindungi Universal Hall. Karena Mouji baru saja tiba, dia harus menjelaskan situasinya kepada Mouji sebelum yang lain. Star Lord Mo, Space Wolf King dari Wolf King Mountain saya sudah kembali jadi jika Anda memilih untuk melanjutkan pembunuhan masal Anda, Anda akan membentuk perseteruan mematikan dengan Space Wolf King. Dia pasti akan mengubah tempat ini menjadi tidak lebih dari abu jika itu terjadi. New Man berteriak keras. Mouji tidak bisa diganggu oleh New Man saat dia menoleh ke Susuan, segera kumpulkan pasukan kultifator dari Zen Mo Kontinen dan bunuh penjajah asing yang mencoba melarikan diri. Cobalah yang terbaik untuk merebut kembali lokasi yang diambil oleh pasukan asing sebelumnya. Menyadari bahwa Mouji bahkan tidak repot-repot menyebutkan nama Space Wolf King, bagaimana mungkin Susuan tidak mengerti niat Mouji untuk membunuh mereka semua dan tidak membiarkan satu pun sampah asing lolos hidup-hidup. Iya, Susuan menjelaskan kekhawatirannya pada Mouji dan keputusan akhir secara alamiah akan dibuat oleh penguasa bintang sendiri. Keputusan Star-Lord untuk memusnahkan seluruh pasukan asing ternyata selaras dengan keinginannya. Tuan Bintang Chitong dengan hati-hati menjaga keseimbangan dengan pasukan asing tetapi tidakkah dia dihianati dan dibunuh oleh seorang ahli immortal stage bumi dari suku Gunuo Star. Jika bukan karena kepahlawanan Star-Lord Mouji saat itu, ini sudah menjadi halaman belakang penjaja asing. Tentara kultifator awalnya ragu-ragu tiba-tiba sangat termotivasi setelah mendengar perintah untuk membunuh setiap skums dari pasukan asing. Tentara kultifator sudah sangat bersemangat rendah karena kehilangan rekan-rekannya dalam perang dan kurangnya harapan sejauh ini. Saat ini, melihat bagaimana arus berubah dan perintah komandan mereka untuk membunuh dengan kekuatan penuh, mengapa mereka dapat mencabik-cabik keraguan di dalamnya. Membunuh isi hati mereka adalah apa yang semua orang suka lakukan karena hampir 2 juta kultifator dari tentara kultifator menyerang ke depan untuk mengepung musuh sebelum membantai mereka. Bahkan Mouji sendiri menabrak kerumunan binatang ruang angkasa sebagai area yang hujan petirnya dapat menutupi meningkat lagi. Pada saat ini, dia sudah memberikan perintahnya sehingga tidak ada lagi kebumah dewa baginya untuk khawatir tentang tentara kultifator yang hilang karenanya, dia bisa fokus pada pembunuhan juga. Dengan bantuan tentara kultifator, dia bisa dengan mudah membunuh miliaran pasukan asing dalam waktu yang sangat singkat. Kamu berani melawan Space Wolf King di Wolf King Mountain? Miu Man bertanya saat dia menyadari bahwa serangan Mouji menjadi lebih liar daripada menunjukkan tanda-tanda melemah. Selain itu, tentara kultifator Zen Mo Continen juga menyerang maju untuk membunuh lebih banyak pasukan mereka. Pedang petir menyerbu ke arahnya dan Miu Man secara naluri menggeser tubuhnya yang besar tapi pedang petir masih berhasil mengeluarkan sedikit darah dari tubuhnya. Siapakah Space Wolf King dan beraninya dia menyebabkan begitu banyak masalah untuk Zen Xing? Mouji tidak berhenti menyerang ketika dia berbicara saat langit penuh dengan hujan petir dan pedang petir mulai berkumpul bersama. Namun pedang petir lain terbang dan sebagai Miu Man berhasil menghindarinya sekali lagi, dia terjebak oleh jaring petir. Setelah itu, pedang petir lain menembus pinggangnya dan Miu Man mengeluarkan teriakan yang menghancurkan sebelum melarikan diri dari jaringan petir sebagai bayangan hitam dan kemudian menghilang ke ruang angkasa. Mouji bahkan tidak takut pada Space Wolf King dan dia bahkan membunuh seorang ahli di tahap imortal bumi jadi mengapa dia akan tinggal dan menunggu kematiannya di sini. Meskipun suku Gunuo Star dan tentara makhluk luar angkasa lebih unggul dalam hal jumlah, mereka tidak memiliki hewan kelas 9 atau ahli tahap imortal bumi dalam jajaran mereka. Selain itu, setelah Space Wolf King mengejar Star Lord Mo, dia menghilang dan tidak pernah kembali sejak saat itu. Jika tidak, Chang Jue tidak akan pernah mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki Zen Xing. Dia hanya berbohong ketika dia mengatakan bahwa Space Wolf King kembali ke Wolf King Mountain. Sekarang Space Wolf King belum kembali dan pria yang dia kejar, Mouji, muncul seolah-olah tidak ada yang terjadi saat membantai hampir semua orang di sini. Bahkan, Mouji tampaknya bahkan telah maju ke tahap imortal bumi sehingga New Man pasti sangat lelah hidup jika dia memilih untuk tidak melarikan diri. Setelah New Man pergi, kerumunan makhluk luar angkasa yang kacau menjadi semakin kacau dan seluruh tempat itu dipenuhi oleh makhluk luar angkasa yang berkeliaran. Pada saat ini, bahkan pasukan kavaleri Gunuo Star 3B merasa sulit menemukan celah untuk melarikan diri. Area yang dilalui oleh hujan kilat Mouji semakin kencang karena semakin banyak tentara kavaleri dan binatang ruang angkasa Gunuo Star 3B tewas karena hujan petirnya. Susuan, yang sedang menonton Mouji dari kejauhan, tersentak karena dia tercengang. Dia tahu dengan jelas bahwa Lord Starnya tidak maju ke tahap Immortal Bumi namun serangan seperti ini sama sekali tidak lebih lemah dari serangan seorang ahli Immortal Stage Bumi. Tidak mengherankan Zuko akan melarikan diri keluar angkasa, takut menghadapi Tuan Bintangnya. Hal yang lebih mengejutkan baginya adalah energi unsur dan spiritual Sang Dewa Bintang akan tampak seperti tidak akan pernah mengering atau setidaknya langitnya penuh dengan Lightning Rain sepertinya tidak pernah melemah sejak dari awal. Ini bukan lagi perang tetapi pembantaian satu sisi dan setelah satu hari penuh, ruang angkasa ini akhirnya tenang. Mouji juga berhenti melepaskan Lightning Rain karena energi unsurnya hampir sepenuhnya habis. Hampir miliaran makhluk luar angkasa dan ratusan ribu tentara kavaleri Gunuo Star 3B telah terbunuh oleh Lightning Rain-nya dan serangan dari tentara kultifator. Mereka yang berhasil melarikan diri hanya kurang dari setengah dari total kekuatan total yang datang. Mouji mengeluarkan token universal di pinggangnya saat dia meliriknya sebelum menghela nafas lega. Kata-katanya sangat jelas seperti yang ditunjukkan, Mouji, Space Contribution Point 9.999.999, peringkat 1. Dia akhirnya peringkat pertama ketika dia ingat saat itu ketika dia membunuh Chang Jue, Hofer dan Sobat seperti Bao Lai, dia hanya peringkat kedua meskipun ia memiliki sekitar 5 juta poin kontribusi. Dia penasaran ingin tahu seperti apa hacker Bian Suangbi itu bahwa Mouji membutuhkan hampir 10 juta poin untuk melampaui dia. Namun, Mouji tidak percaya bahwa poin yang dia miliki sangat kebetulan bahwa dia hanya 1 poin dari 10 juta poin. Dia yakin bahwa ini bukan kebetulan dan bahwa ini adalah batas yang dengan kata lain, berarti bahwa jumlah maksimum poin kontribusi yang dapat dikumpulkan seseorang dalam token universal adalah 9.999.999 poin. Tuan Star, jika bukan karena kedatangan tepat waktu Anda, pasukan kultifator Zen Sing kami akan benar-benar dilenyapkan, Susuan dan Sang Chai He bergegas juga karena luka-luka Sang Chai He tampak sedikit lebih parah daripada Susuan. Dia sangat bersyukur karena bahkan dia akan kehilangan nyawanya hari ini jika bukan karena kedatangan Mouji. Mouji melihat para ahli duniawi Immortal Stage sekitar dan 90% dari mereka berasal dari Star King Mountain sementara hanya sekitar beberapa ahli berasal dari sekte lain. Berapa banyak pasukan kultifator Zen Sing yang diaktifkan kali ini? Mata Mouji jatuh pada tentara kultifator yang masih membersihkan kekacauan saat dia memiliki firasat bahwa mereka tidak hanya mengaktifkan 2 juta kultifator ini. Wajah Susuan berubah suram, semua 10 pasukan diaktifkan dan kami menghasilkan total lebih dari 4,2 juta kultifator. Saat ini, kami memiliki sekitar 1,9 juta orang yang selamat yang kurang dari setengah jumlah awal kami. Ini adalah kerugian terbesar di seluruh sejarah perang di luar angkasa. Mouji menarik nafas dalam-dalam dari udara dingin karena dia tahu bahwa mereka menderita kerugian besar tetapi tidak pernah menduga mereka akan seberat ini. Alasannya mungkin bukan karena kurangnya angka karena kekuatan pasukan kultifator tidak pernah ada dalam jumlah mereka. Alasan utamanya adalah karena terlalu sedikit ahli di dalam pasukan kultifator Zen Mo. Susuan adalah komandan tentara jadi dia seharusnya mengarahkan formasi dan serangan mereka daripada terlibat dalam pertarungan sendiri. Itu hanya karena klan dan sekte yang lebih besar menolak untuk mendukung tentara yang mengapa dia tidak punya pilihan selain bertarung secara pribadi. Alasan mengapa kami menderita kerugian besar adalah karena tentara tidak memiliki komandan nomor 1. Jika bukan karena Suanyu yang melangkah keluar untuk memimpin beberapa tentara yang ada di sini, kerugian kami bisa menjadi jauh lebih buruk, Susuan berkata, dengan wajah serius. Dia benar-benar ingin mengeluh kepada Mouji bahwa alasan sebenarnya adalah karena para ahli dari semua sekte lainnya menolak untuk membantu. Namun, selama masih ada beberapa anggota sekte lain di sekitar area tersebut, dia tidak ingin mengatakan hal seperti itu. Segera mengumpulkan semua ahli di tahap keabadian duniawi dan di atas, semua pemimpin sekte-sekte yang lebih besar, tiga komandan bintang dan di atas di Aula Universal untuk rapat. Susuan Yu akan bertanggung jawab atas semua pasukan kultifator di Star Wars Battlefield untuk saat ini, kata Mouji dengan wajah galak. Universal Palace, perkemahan Star King Mountain di Universal Hall. Saat ini, tidak ada kursi kosong di Istana Universal dan sejak Star Lord Chitong mengadakan pertemuan skala besar selama penampilan Istana Setengah Bulan Imortal, hari ini adalah pertama kalinya Istana Universal begitu ramai. Mouji duduk di kursi utama di Istana Universal sementara Susuan dan Yan Zee duduk di kedua sisinya. Chihuahua Er dan Cansei berdiri dengan hormat di belakangnya. Sebelum Mouji berbicara, Istana Universal sangat sunyi. Semua orang di sini sadar bahwa Dewa Bintang mereka baru-baru ini menggunakan keterampilan sihir petirnya untuk membunuh lebih dari miliaran makhluk angkasa, mengubah gelombang perang seutuhnya demi mereka sendiri. Jika masih ada sekte yang tidak yakin dengan kemampuan Star Lord sebelumnya, pasti tidak akan ada orang yang berani berpikir seperti ini lagi. Mata Mouji menyapu seluruh Istana Universal dan dia menyadari bahwa hampir tidak ada yang absen di sini. Ketika pasukan asing menyerbu Universal Hall, tidak ada kepala sekte atau ahli yang ada, tetapi sekarang pasukan asing dikalahkan, semua kepala sekte dan klan Patriark tiba begitu cepat. Setelah dia memindai seluruh Istana Universal, Mouji tertawa dingin di hatinya. Sebelumnya, dia tidak terlalu peduli tentang hal-hal di Zensing dan lebih jauh lagi, dia hanya menggunakan meriam besar untuk merebut kembali Universal Hall sehingga dia percaya bahwa masih ada banyak orang yang tidak memperlakukannya sebagai penguasa bintang. Bahkan ada beberapa orang yang memperlakukannya sebagai Chitong yang kedua, yang belum pantas mendapatkan rasa hormat yang sama seperti yang mereka miliki terhadap Chitong. Karena status Chitong, ia masih dapat mengumpulkan dukungan masa saat diperlukan, tetapi karena Mouji tidak terlalu peduli dengan masalah administratif Zensing, banyak sekte tidak menganggapnya sangat tinggi. Saya percaya semua orang tahu alasan mengapa saya mengumpulkan kita semua di sini. Belum lama ini, Gunwo Star Tribae membentuk aliansi dengan binatang setan dari Wolf King Mountain untuk menyerang Universal Hall. Meskipun kultifator Zensing kami berhasil mengejar pasukan asing ini pada akhirnya, kami menderita kerugian luar biasa. Kami mulai dengan sekitar 4,2 juta kultifator dan mengakhiri perang dengan kurang dari 2 juta. Sebagai penguasa bintang dari Star King Mountain, saya merasa bertanggung jawab atas kerugian ini. Nada Mouji menjadi sangat serius yang menyebabkan sebagian besar kepala sekte menundukkan kepala mereka dalam diam sambil mendengarkan pidato Mouji. Mereka tahu bahwa Mouji menyiratkan pesan tersembunyi dengan kalimat itu dan bahwa dia menyalahkan mereka karena tidak membantu. Namun, hal-hal semacam itu tidak abnormal bagi mereka karena sebelumnya ketika Chitong adalah penguasa bintang, setiap kali ada perang, mereka juga bersalah karena tidak membantu dan akhirnya berhasil lolos tanpa dampak apapun. Jika mereka membantu setiap saat, siapa yang akan mengisi kembali sumber daya yang telah habis setiap sekte selama perang? Mouji melihat tidak ada yang berbicara dan hampir kesal. Dia setelah semua bos besar Zen Xing dan bahkan setelah dia berdiri untuk mengakui kesalahannya, tidak ada anak laki-laki yang lebih kecil yang benar-benar ingin berbagi tanggung jawab. Kelompok orang-orang ini benar-benar berpikir bahwa dia mudah ditindas. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Mouji berkata lagi, Kali ini, meskipun Star King Mountain, Sekte Vitalitas, Pedang-pedang Misterius-Misterius dan pasukan kultifator berhasil menyingkirkan penjajah asing yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan datang lagi. Selain itu, masih ada kepala sekte-sekte pecah dan Raja Serigala Angkasa. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk mengubah aturan dari Universal Hall serta Kota Angin Piercing. Beberapa kepala sekte terang telah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Itu benar, meskipun hanya sekte vitalitas dan pedang-pedang misterius-misterius yang membantu bantuan untuk berperang, fakta bahwa Star Lord hanya menyebutkan dua sekte ini berarti dia jelas-jelas menyinggung seluruh sekte yang ada. Mouji tidak bisa diganggu tentang bagaimana kepala sekte berpikir tentang pidatonya sambil melanjutkan, untuk mencegah penjajah asing ini memasuki Zensing, aku akan menemukan kembali gerbang susun di Dermaga Universal. Ada total sembilan gerbang susun di Dermaga Universal yang mengarah ke Star Wars Battlefield sementara tujuh gerbang larik dimaksudkan untuk digunakan oleh tentara kultifator selama Star Wars itu sendiri. Selama masa damai, hanya ada dua gerbang larik yang dapat digunakan, satu untuk memasuki dan satu untuk keluar. Semua orang tetap diam karena tidak peduli berapa banyak gerbang aray yang untuk digunakan, itu tidak akan menghasilkan kerugian yang signifikan untuk salah satu dari mereka. Di masa depan, setiap kultifator yang ingin masuk atau keluar dari Star Wars Battlefield harus memiliki token identitas universal yang baru. Mereka yang berpartisipasi dalam perang melawan penjajah asing baru-baru ini akan diberikan token identitas baru ini secara gratis dan memiliki otoritas untuk memasuki atau meninggalkan Star Wars Battlefield kapan saja mereka mau. Kalimat ini membuat sebagian besar penonton bingung karena dari awal, Battlefield Star Wars bebas untuk semua orang masuk dan pergi seperti yang mereka inginkan. Mereka akan diminta untuk menunjukkan token universal mereka sebelum melakukannya. Sekte dan ahli ini dengan mudah dapat memperoleh token seperti itu untuk siapapun yang mereka inginkan, jadi mengapa mereka harus menukar dengan yang baru sekarang. Dan dengan menafsirkan kata-kata bintang Lord, sepertinya mereka masih diharuskan membayar biaya untuk membuat token universal yang baru. Mowuji tidak terganggu oleh pikiran dari sekte lain saat dia melanjutkan, karena Star King Mountain, Sekte Vitalitas dan Pedang-Pedang Misterius-Misterius berpartisipasi dalam perang baru-baru ini. Semua murid dari Sekte Vitalitas dan Pedang-Pedang Misterius-Misteri dapat mengumpulkan token identitas universal baru mereka serta menikmati hak untuk masuk dan meninggalkan Star Wars Battlefield sesuka hati tanpa harus membayar biaya tambahan. Tuan Bintang, bagaimana dengan kultifator dari sekte lain? Seorang pria parubaya berdiri dan bertanya sambil menggenggam tinjunya. Chan Se, yang telah diberdayakan oleh Mowuji sejak lama, berteriak dengan marah, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu mengajukan pertanyaan tanpa mendapatkan izin dari Star Lord. Dan kamu bahkan tidak melaporkan sekte Anda sendiri. Skram keluar dari kota angin Piercing sekarang. Semua orang terkejut dengan pesanannya. Keluar dari kota angin Piercing. Bukan hanya istana universal. Ini berarti bahwa orang ini harus meninggalkan istana universal, universal hall dan bahkan keluar dari kota angin Piercing. Dan semua ini hanya karena dia tidak meminta izin Star Lord untuk mengajukan pertanyaan. Ini terlalu kasarkan. Pria parubaya yang dimaksud dalam keadaan linglung. Dia bagaimanapun juga adalah sesepuh sekte dan di tahap-tahap imortal dunia satu. Seorang lelaki lain, yang berdiri di samping tetua ini, berdiri dan mengepalkan tinjunya sebelum berkata, kepala pelain Girder Sekte, Lun Han, memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tanpa menunggu permintaan Lun Han untuk mendapatkan izin, Cihuahua R. sudah melangkah maju, mengulurkan tangannya ke arah pria parubaya di samping Lun Han dan mengirimnya terbang keluar dari universal hall. Setelah itu, Cihuahua R. berkata dengan dingin, kirim orang ini keluar dari kota angin Piercing dan kemudian batalkan izin pria ini untuk memasuki kota angin Piercing serta di universal hall. Diterima, tanggapan dan langkah kaki terdengar dari luar istana universal. Beberapa hati ketua sekte berubah dingin karena sebagian besar dari mereka mengenali kawan yang baru saja dibuang. Dia adalah elder si jin dari pelain Girder Sekte dan berada di tahap stage imortal dunia satu. Mereka tidak bisa percaya bahwa seorang ahli tingkat dua imortal dunia hanya dibuang seperti itu dan yang lebih penting adalah bahwa si jin sebenarnya dilarang memasuki universal hall di masa depan. Jika dia kehilangan haknya untuk memasuki universal hall, itu berarti bahwa dia akan kehilangan haknya untuk memasuki Star Wars Battlefield juga. Jika dia kehilangan haknya untuk memasuki Star Wars Battlefield, itu juga berarti si jin akan selamanya terjebak pada level kultivasi saat ini. Ada sumber daya yang terbatas di Zen Xing jadi tinggal di Zen Xing pasti tidak akan ada gunanya baginya. Selanjutnya, semua lelang kelas atas di benua Zen Mo diadakan di Aula Universal. Di Zen Xing, bahkan jika Anda memiliki batu roh, seseorang tidak akan dapat membeli barang-barang berkualitas dengannya. Hanya setelah si jin terlempar keluar, Mo Uji berkata lemah, Chan Se, jangan mengganggu orang lain saat mereka berbicara. Kami berlatih kebebasan berbicara di sini sehingga setiap orang bebas berbicara bahkan tanpa izin saya. Iya, Tuan Bintang, Chan Se bergegas membungkuk dan menjawab. Semua orang yang hadir tahu bahwa Tuan Bintang menghukum si jin untuk menjadi peringatan bagi orang banyak. Ini adalah tampilan awal kekuatannya kepada masa bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Sepertinya mereka telah membuat Bintang Muda ini marah dengan tidak berpartisipasi dalam perang melawan pasukan asing. Berpikir tentang metode jahatnya, banyak dari mereka mulai merasa sangat tidak nyaman. Awalnya, Lun Han berdiri karena dia ingin memohon elder si jin tetapi sekarang si jin diusir dan bahkan diusir dari kota angin Piercing. Lun Han hanya bisa menelan apa yang ingin dia katakan dan menanyakan ini sebagai gantinya, Bintang Mahadewa, jadi bagaimana kita semua masuk atau meninggalkan Star Wars Battlefield di masa depan. Ini bukan hanya perhatian dari Plain Girder sekte-nya tapi perhatian dari semua sisa sekte karena setiap sekte yang ingin maju diperlukan untuk dapat memasuki Star Wars Battlefield dengan bebas. Kalau tidak, sekte itu akan lenyap tanpa bekas dan akhirnya berakhir sebagai bagian dari buku sejarah Zen Mo Kontinen. Lun Han bertanya apa yang semua orang ingin tanyakan sehingga dia selesai berbicara, semua mata jatuh ke tubuh Mo Uji. Mo Uji mengangguk, ini juga hal berikutnya yang akan saya tuju. Semua kultifator yang tersisa akan memenuhi syarat untuk memasuki Star Wars Battlefield tetapi Anda harus direkomendasikan oleh murid-murid Star King Mountain, vitalitas sekte, dan misterius Smoky Sword sekte untuk dapat membuat token identitas universal baru. Secara bersamaan, biaya akan dihitung ulang bagi mereka yang tinggal di Star Wars Battlefield selama lebih dari sebulan. Jika seseorang masih berada di dalam sebulan setelah biaya dihitung ulang, biaya akan terus menumpuk. Ini tidak adil. Seorang lelaki tegap tiba-tiba berdiri saat spiritualitasnya merembes keluar dari tubuhnya dan Mo Uji bisa mengatakan bahwa pria ini setidaknya berada di tahap lanjut dari tahap tingkat imortal duniawi. Saat ia melihat tatapan Mo Uji, pria ini tiba-tiba menggigil dan bergegas untuk membungkuk dan meraih tinjunya dengan hormat sebelum menenangkan dirinya saat dia berkata, Kepala Daluosekte, Yuzwodao menyapa Tuan Bintang dan aku merasa bahwa peraturan baru Star Lord sedikit tidak adil. Jika kita akan terus maju dengan aturan ini, saya takut bahwa mungkin ada konflik internal dalam benua Zen Mo karena banyak sekte pasti tidak akan senang tentang ini. Zen Sing kami sudah terbebani dengan begitu banyak masalah dan jika hal-hal untuk menjadi berantakan dengan lebih banyak konflik internal, saya khawatir kita mungkin akan segera roboh. Mo Uji mengangguk, kata-kata Sekhet Yu benar-benar mengejutkanku. Apakah Hallmaster Luo ada? Seorang pemuda berambut emas membawa tombak di punggungnya segera berdiri, Luo Yuchen ada di sini dan bersedia untuk melayani dengan senang hati, Star Lord. Selama bertahun-tahun di Star King Mountain, Luo Yuchen belum pernah sesenang ini sebelumnya. Lord Bintang ini langsung, lugas dan mau bertarung ketika diprovokasi dan bukannya meringkuk ketakutan. Semua penahanan dan depresi di bawah Bintang Lord Chitong telah menghilang tanpa jejak dan kegembiraan yang ia alami di bawah Mo Uji menyebabkan terobosan baru di tingkat kultifasinya. Anda akan membawa 500 ribu kultifator untuk menjaga kota angin Piercing. Saat sekte mencoba untuk mengacau di Zenzhen, segera meruntuhkan mereka tanpa belas kasihan. Oh ya, karena sekte vitalitas dan pedang-pedang misterius-misterius yang paling banyak berkontribusi selama ini perang, jika ada sekte lain mencoba untuk melakukan sesuatu pada mereka dalam kegelapan, memusnahkan sekte tanpa pertanyaan langsung, kata Mo Uji dengan wajah galak. Diterima, Luo Yuchen menjawab dengan meyakinkan. Hati orang lain menjadi dingin karena dia hanya menunggu konflik antar sekte terjadi sehingga dia bisa menggunakannya sebagai alasan untuk memusnahkan mereka. Jika mereka tidak dapat memasuki medan perang Star Wars, mereka tidak akan dapat mengumpulkan sumber daya kultifasi dan tanpa sumber daya ini, sungguh tidak mungkin untuk tidak memiliki konflik internal antar sekte. Orang bisa membayangkan bahwa di bawah perlindungan dari Star Lord, Sekte Vitalitas dan Pedang-Pedang Misterius-Misterius pasti akan tumbuh paling cepat dan akhirnya menjadi dua sekte teratas dari Zen Mo Kontinen. Star Lord Mo ini jelas mencoba mendukung Sekte Vitalitas dan Pedang-Pedang Misterius-Misterius untuk mengalahkan sisa sekte. Star Lord Mo, semua orang di sini milik sekte-sekte Zen Mo Kontinen jadi mengapa kamu memperlakukan kami dengan berbeda? Anda Zuodao mengendalikan kemarahan yang mengamuk di dalam hatinya untuk menanyakan ini. Semua orang termasuk Yu Zuodao menatap Mo Woo Ji karena hampir semua orang bisa memprediksi bagaimana Mo Woo Ji akan menjawab. Saat dia menyebutkan itu karena hanya Sekte Vitalitas dan Pedang-Pedang Misterius yang misterius berpartisipasi dalam Star Wars baru-baru ini, mereka akan segera membantah klaimnya. Karena ini adalah pertama kalinya kedua sekte ini berpartisipasi dalam Star Wars. Sebelumnya, ketika Chitong adalah Star Lord, dua sekte ini hanya sesekali mendukung perang dan ini adalah pertama kalinya mereka benar-benar mengirimkan kekuatan penuh mereka untuk berperang. Sebaliknya, ketika Star Lord Chitong ada di sekitar, sekte lain akan selalu mengirim orang untuk berpartisipasi dalam perang. Meskipun tidak semua sekte keluar sekaligus, ada begitu banyak perang melawan pasukan asing dan setiap sekte akan berpartisipasi setidaknya sekali atau dua kali. Ini juga alasan Yu Zuodao untuk marah karena dia tahu bahwa Daluo sektenya kuat dan bahkan mengirim beberapa ahli tahap keabadian duniawi untuk bertarung dalam perang sebelumnya. Mendengar kata-kata Zuodao, kepala vitaliti sekte dan kepala pedang misterius Smoky Sek mulai gugup. Alasan mengapa mereka mengirim semua pasukan mereka dalam perang ini adalah karena Tuan Bintang tidak lagi adalah Chitong. Kedua sekte ini selalu menganjurkan untuk tidak berbelas kasih kepada musuh tetapi setiap kali mereka berperang dengan pasukan asing, kapan saja kultifator Zenmo Kontinen memiliki tangan atas, Star Lord Chitong akan selalu menunjukkan belas kasihan kepada musuh dan memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Jika mereka berpartisipasi dalam perang seperti itu, mereka akan mati merasa tidak nyaman. Ini terutama berlaku untuk teknik vitalitas sekte yang didasarkan pada hati nurani. Untuk menahan kemarahan mereka terhadap musuh dan membiarkan mereka pergi selama perang jelas tidak sejalan dengan hati nurani mereka. Mereka lebih suka tidak berpartisipasi dalam perang tanpa pemenang yang jelas. Namun, Star Lord Mo membunuh serigala bermata putih Wolf King Mountain, jutaan penjajah asing serta putra tertua Space Wolf King, Chang Jue tanpa sedikit pun ragu-ragu. Mereka hanya akan benar-benar menikmati diri mereka sendiri dalam peperangan di bawah bintang Lord Mo jadi setelah susuan mengirim pesan SOS, sekte vitalitas dan pedang-pedang misterius adalah yang pertama mengirim semua ahli mereka keluar untuk memberikan bala bantuan. Ternyata Star Lord Mo tidak mengecewakannya karena dia tidak hanya membunuh miliaran penjajah asing tetapi juga memberikan dukungan penuh kepada kedua sekte. Mo Uji tertawa dingin karena dia tidak percaya orang-orang ini tidak tahu alasan mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Kali ini, hanya sekte vitalitas dan pedang-pedang misterius-misterius yang keluar untuk membantu perang melawan penjajah asing dan orang-orang ini tidak bodoh jadi mengapa mereka harus bertanya. karena mereka bertanya meskipun mereka tahu jawabannya sepertinya dia melakukan hal yang benar untuk membiarkan Chihuahar mengejar orang bodoh itu. Terkadang, seseorang perlu menunjukkan kekuatannya agar orang-orang mau mendengarkannya. Jika dia tidak memiliki kemampuan, dia tidak akan bisa duduk di tempat dia duduk sekarang. Apakah saya Star Lord atau apakah Anda adalah Star Lord? Kecuali Anda tidak senang dengan saya menjadi Star Lord? Tidak bisakah saya melakukan apa yang membuat saya bahagia? Nada Mo Uji tiba-tiba berubah dingin dan kehendak spiritualnya yang kuat meluas ke arahnya. Awalnya Yuzuo Dao yang tanpa sadar mundur selangkah di bawah tekanan dari kehendak spiritual Mo Uji dan dia akan mengambil langkah lebih mundur jika bukan karena sesuatu menghalangi punggungnya. Di bawah tekanan dari aura Mo Uji, spiritualitas di sekitar Yuzuo Dao langsung runtuh dan wajahnya berubah pucat dari sebelumnya. Aku sedang kurang ajar, Yuzuo Dao buru-buru membungkuk sambil berkata dengan hati-hati. Dia yakin bahwa selama dia mengatakan sesuatu yang tidak pantas, dia akan kehilangan kehidupan kecilnya di sini dan Daluo Sekte akhirnya akan menghilang tanpa jejak di Zensing. Mo Uji berkata dengan nada yang lebih santai, secara bersamaan, Zensing akan memiliki satu gelar kehormatan lagi yang disebuta planet membela Sekte A dan kedua Sekte vitalitas dan pedang-pedang misterius-misterius akan diberikan gelar kehormatan ini. Anda Zuo Dao berfungsi sebagai contoh yang baik tentang bagaimana seorang kepala Sekte akan diperlakukan jika seseorang berdiri dan mempertanyakan Tuan Bintang. Marga yang lebih kecil semuanya gemetar ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka telah berada di bawah banyak penguasa bintang dari Star King Mountain tetapi mereka belum pernah melihat seorang penguasa bintang seperti itu. Beberapa kepala Sekte ingat bahwa saat ini bintang Lord Mo mengambil alih, ia segera memusnahkan Yan dan Xia klan sebelum snatching otoritas untuk mengendalikan tentara kultifator dari Mo klan. Mereka semua menenangkan diri karena jika bahkan klan Mo secara sukarela menyerah pada tentara bintang Kejora dan bagian dari Angkatan Darat Bintang Utara, apa yang akan dilakukan Sekte ini kepada Star Lord Mo. Beberapa dari mereka mulai menyesal karena mereka harus terbang segera ketika mereka menerima pedang SOS terbang utusan dari Universal Hall. Siapa yang mengira bahwa Star Lord, yang biasanya tidak peduli dengan hal-hal di Universal Hall, akan tiba-tiba menjadi begitu kuat. Bahkan, saat Mo Uji mengambil alih, dia membubarkan konflik antara kekuatan besar di Star King Mountain dengan meremukan Xia dan Yan klan yang membuktikan cara jahatnya melakukan sesuatu. Minoritas kepala Sekte yang ingin menggunakan alasan tidak menerima pesan SOS juga menelan kembali kata-kata mereka karena kata-kata seperti itu hanya akan memarahi Lord Bintang yang perkasa dan siapa yang tahu apa yang akan dilakukan oleh Bintang Lord ini jika dia marah. Alasan ini mungkin berhasil jika ini adalah Star Lord Chitong sebagai gantinya karena meskipun Star Lord Chitong tahu bahwa itu adalah alasan, dia akan memberikan wajah beberapa orang dan menerimanya. Namun, ketika berhadapan dengan Star Lord Mo ini, mereka bisa melupakan tentang menerima perlakuan yang sama. Seorang pemuda berkulit putih berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Mo Uji sebelum berkata, aku adalah ketua Sekte Sekolah Imortal Jidu, Chi Hua Hai dan aku punya sesuatu untuk dikatakan. Mo Uji tidak bisa membantu tetapi memuji kawan ini di dalam hatinya karena dia tampak begitu muda namun sudah berada di puncak tahap Gatru. Dia pasti memiliki potensi besar untuk menjadi hebat namun dia memutuskan untuk keluar dan pengadilan untuk kematiannya. Mo Uji tidak mengungkapkan ekspresi aneh dan berkata dengan tenang, ini adalah konferensi Zen Sing jadi jangan ragu untuk mengatakan apapun yang Anda inginkan. Iya, Chi Hua Hai menggenggam tinjunya lagi dan berkata, Sekolah Imortal Jidu saya terletak di tempat terpencil jadi kami tidak menerima pesan SOS Universal Hall saat pertama kali. Jika bukan karena fakta bahwa saya secara tidak sengaja keluar dari pintu tertutup saya, kultivasi, dan membuka larik pertahanan saya, saya bahkan tidak akan pernah mendengar tentang konferensi Zen Sing ini. Saat kata-kata Chi Hua Hai keluar, banyak kepala Sekte yang menundukkan kepala mereka dan enggan untuk terlibat oleh orang ini. Ini adalah contoh khas dari A.Jika Anda tidak mencari kematian, Anda tidak akan mati ya. Kawan ini sangat berbakat saat ia maju ke tahap God-God Level 9 pada usia muda. Selain itu, setelah ayahnya, Chi Tian Chang, menghilang di luar angkasa, ia secara instan mengambil alih tahta Sekolah Imortal Jidu. Semua orang menduga bahwa dia pasti sudah terlalu muak menjadi kepala Sekte yang mengapa dia memutuskan untuk mengatakan hal seperti itu untuk mencari kematiannya. Mo Wu Ji mengerutkan alisnya dan berkata, Apakah Anda mengatakan itu karena Jidu Imortal School terletak di tempat terpencil dan karena lintasan pertahanan tertutup Anda, Anda tidak bisa menerima pedang kurir terbang? Ya, larik pertahanan Jidu Imortal School saya sedikit unik dan karena keterpencilan basis saya, ini bukan pertama kalinya kami tidak menerima pedang kurir terbang, jawab Chi Hua Hai. Mo Wu Ji mengangguk, sepertinya kamu benar dan ini memang masalah. Pasukan asing bisa menyerbu Zen Sing kita kapan saja sehingga jika insiden seperti itu terjadi lagi, itu pasti akan menjadi masalah bagi kita. Chi Hua Hai, segera kembali ke sekte Anda dan pindahkan sekolah imortal Jidu Anda. Anda memiliki satu hari untuk melakukannya. Ah Chi Hua Hai tercengang. Untuk sekte yang akan didirikan, faktor yang paling penting adalah lokasinya. Selama bertahun-tahun ini, semua tempat bagus di benua Zen Mo sudah diduduki oleh sekte yang lebih kuat. Selain itu, tidak mudah untuk membangun kembali sekte di lokasi baru. Berbagai arai, tempat rahasia kultifasi, pengaturan sekte dan banyak lagi harus dipertimbangkan. Semua generasi kultifator yang diperlukan ini atau bahkan puluhan generasi untuk menyelesaikannya jika mereka mulai dari awal. Jidu Immortal School sudah ada selama lebih dari ribuan tahun dan sudah menjadi salah satu sekte yang lebih terkemuka di Zen Mo Kontinen. Vena spiritual Jidu yang ada bahkan menduduki peringkat keempat dari sepuluh Vena spiritual teratas di seluruh benua Zen Mo. Apakah Star Lord Mo Gila? Bagaimana dia bisa memerintahkan sekte yang bereputasi seperti ini untuk direlokasi begitu saja? Semua sekte lainnya memandang Chi Hua Hai seperti sedang melihat seorang idiot karena Chi Hua Hai dibesarkan di kolam besar madu. Satu, meskipun ia memiliki bakat luar biasa dan tingkat kultifasi yang tinggi, itu sepenuhnya karena pintu-pintu tertutupnya, kultifasi. Semua miliknya sumber daya kultifasi dibawa kepadanya oleh ayahnya dan sekte itu sehingga dia tidak akan tahu bagaimana rasanya bertahan hidup di dunia luar. Untuk seseorang tanpa banyak hubungan sosial dengan orang lain untuk menjadi kepala sekte, dia pasti akan menyeret sekte turun cepat atau lambat. Tuan Star, mungkin aku tidak memperhatikan atau mungkin pedang pembawa pesan terbang sudah mencapai sekolah Immortal Jidu. Aku akan kembali dan memeriksanya, Chi Hua Hai bergegas mengatakan karena jika dia bisa memutar kembali waktu, dia pasti akan tidak berdiri dan idiot dia sekarang. Wajah mau uji berubah jelek, jadi pedang pembawa pesan terbang telah mencapai Jidu Immortal School dan kamu mencoba untuk menghindari tanggung jawab dengan berbohong padaku. Keringat dingin mulai mengalir di dahi Chi Hua Hai karena dia belum pernah mengalami skenario seperti itu. Biasanya jika dia bertemu dengan kepala sekte lainnya, yang dia lakukan hanyalah untuk memberi salam dengan sopan. Yaya Chi Hua Hai tidak bisa berhenti berkeringat saat dia tiba-tiba teringat adegan dari leluhur pelain Girder Sekte yang terlempar keluar. Jika dia juga dibuang dan tidak diizinkan kembali ke kota angin Piercing, itu akan sangat memalukan baginya untuk menelan. Segera, dia menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Tidak, tidak terlalu banyak tapi terlalu sempurna. Mau Ji tidak peduli tentang dia saat dia berpaling ke Luo Yu Chen dan berkata, Hallmaster Luo, Jidu Immortal School bahkan berani berbohong tentang hal-hal mengenai perang untuk membela Zenzeng. Segera bubarkan sekolah Immortal Jidu dan tidak akan ada lagi menjadi sekte seperti itu di Zenzeng. Sedangkan untuk Chi Hua Hai, buanglah kultifasinya. Diterima, Luo Yu Chen tidak mengikuti upacara apapun karena dia menyukai sikap Tuan Bintang barunya. Di Zenzeng, hanya ahli terkuat yang dapat menduduki kursi Bintang Lord. Jika seseorang tidak cukup kuat, dia pasti akan diganggu oleh yang lain di Zenzeng. Ah Chi Hua Hai benar-benar tercengang. Tuan Bintang, kamu ingin membubarkan sekolah Immortal Jidu saya. Dia tidak percaya apa yang baru saja dia dengar karena terlalu konyol untuk membubarkan sekte dengan alasan seperti ini. Mau Ji tidak bisa terganggu dengan Chi Hua Hai karena jika dia sedikit lebih kuat, dia akan segera melenyapkan sekolah Immortal Jidu. Tanpa menunggu jawaban Mo Wu Ji, Luo Yu Chen sudah menahan Chi Hua Hai seolah dia memegang ayam. Dua pembela yang duduk di sebelah Chi Hua Hai berdiri dalam upaya untuk menghentikan Luo Yu Chen tetapi Chi Hua O'er telah mendarat tepat di depan mereka. Kedua pembela menghela nafas sekali lagi karena mereka yakin Jidu Immortal School mereka akan menjadi sekte yang berasal dari masa lalu. Kenyataannya adalah bahwa bahkan tanpa keputusan Star Lord Mo untuk membubarkan mereka, di bawah kepemimpinan orang seperti Chi Hua Hai, Jidu Immortal School tidak akan mungkin maju lebih jauh juga. Mereka berdua berhenti karena mereka tahu bahwa jika mereka pindah ke sini, kematian tidak akan terhindarkan bagi mereka hari ini. Tindakan mereka mungkin bahkan kemarahan Star Lord Mo dan memicu dia untuk melenyapkan sekolah Immortal Jidu mereka. Tidak, Tuan Star Mo, Anda tidak dapat membubarkan sekolah abadi Jidu saya. Kami telah ada selama ribuan tahun, untuk Zen Xing, ah sebelum Chi Hua Hai bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah tangisan dahsyat terdengar dari luar Istana Universal. Semua orang tahu bahwa kultivasi Chi Hua Hai telah disiasiakan dan dia telah selesai. Pada saat yang sama, Jidu Immortal School selesai juga. Satu, dibesarkan di kolam besar madu adalah terjemahan harfiah untuk menggambarkan seseorang yang manja dan memiliki semua yang dia inginkan atau butuhkan disediakan untuknya. Apakah ada yang tidak setuju dengan aturan pertama? Tatapan Mo Uji menyapu ke bawah. Karena Chi Hua Hai ingin menghindari tanggung jawab meskipun menerima pedang pembawa pesan SOS, dia mengklaim bahwa dia tidak menerimanya. Akibatnya, tidak hanya kultivasi Chi Hua Hai yang disiasiakan, Jidu Immortal School sekte tua milenium ini mudah dibubarkan oleh Star Lord Star Star Mountain. Hanya satu kalimat sederhana, dan sekte besar telah menghilang. Orang bisa membayangkan, dengan pembubaran sekolah Immortal Jidu, sebagian besar murid dari sekolah kemungkinan akan pindah ke sekte vitalitas atau sekte pedang berapi misterius. Ketika itu terjadi, hanya seorang idiot yang akan terus tidak setuju dengan aturan ini. Mo Uji menghela nafas dalam hatinya dia masih sangat dipengaruhi oleh proses demokrasi di bumi. Di sini, kekuatan adalah kekuatan. Jika Anda berdiri di posisi yang lebih tinggi dan Anda memandang semua orang dengan sama, semua orang akan memperlakukan Anda sebagai orang lemah atau idiot. Selama momen kritis ini di Star Wars, hanya beberapa sekte yang datang untuk menunjukkan dukungan mereka, menunjukkan fakta penting ini. Karena tidak ada yang punya masalah dengan aturan pertama, maka saya sekarang akan berbicara tentang aturan kedua. Mulai sekarang, identifikasi pribadi diperlukan untuk akses masuk dan keluar dari PR Ching Win City, dan pada saat yang sama, tol akan dibayarkan ketika memasuki kota. Uang itu akan masuk ke rekonstruksi sembilan kota Mo dan Universal Hall. Jika bukan karena apa yang baru saja terjadi, peraturan kedua mau uji pasti akan memancing diskusi hangat dari kerumunan. Tapi sekarang, tidak ada yang berdiri untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Di samping, Yan Zey diam-diam memuji Tuan Bintang. Selama ini, biaya pemeliharaan Universal Hall, Nine Mo City dan PR Ching Win City berasal dari pendapatan Universal Hall. Bahkan ada sebagian yang berasal dari Star King Mountain. Ada pun sekte lain di Zen Mo Kontinen, mereka semua harus menerima manfaat dari masuk ke ruang angkasa, tetapi karena mereka tidak pernah menawarkan bahkan satu sen pun. Dengan dua aturan ini oleh Star Lord, itu akan mengakhiri semua sekte parasit ini. Pada saat yang sama, dia akan memaksa parasit ini untuk keluar dengan beberapa batu roh untuk merevitalisasi Zen Sing. Ini adalah solusi nyata untuk meningkatkan Zen Sing. Jahitan sederhana dari Bintang Lord Chi itu hanyalah metode yang sama dengan menghancurkan dinding timur untuk mendapatkan bahan untuk memperbaiki dinding barat. Melihat bahwa tidak ada yang tidak setuju dengan aturan kedua, Mo Ji berkata dengan sedikit kepuasan, karena semua orang puas dengan aturan pertama dan kedua, saya akan pindah ke yang ketiga. Ketika ada hukuman, ada juga hadiah. Kiao Gu, terima pesanan. Iya nih, seorang pria setengah bayar di Worldly Immortal Stage Level 5 berdiri ke depan, membungkuk ke arah Mo Ji. Dia awalnya adalah Master Hall di Morning Star Hall. Karena dia berasal dari Mo Clan, dan karena Clan Mo telah menghasut ketidakpuasan Star Lord yang baru, Clan Mo selalu mempertahankan profil rendah sejak Clan dan Yan Clan dihancurkan. Tidak hanya Kiao Gu melepaskan posisinya sebagai Master Hall di Ruang Bintang Pagi, dia bahkan menawarkan Angkatan Darat Bintang Pagi. Karena itu, Mo Clan mampu bertahan. Selama pertempuran terakhir di Star Wars, Clan Mo telah berkontribusi secara luas. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka telah mempertaruhkan hidup mereka. Sekarang, ketika Mo Ji telah memanggil Kiao Gu untuk menerima perintahnya, Kiao Gu sangat gembira. Dia tahu bahwa keputusannya benar Mo Clan berhasil mendapatkan pengakuan Star Lord Mo. Aula ke-10 di Star King Mountain, Wu Xiang Hall, sekarang akan dibubarkan. Ini akan diubah menjadi aula penegakan. Anda akan mengambil peran sebagai aula penakluk, Jika ada orang di Zen Sing yang berani menerima perintah dari Star King Mountain, Anda akan membantu Luo Yu Chen meruntuhkan mereka ke tanah. Pada saat yang sama, jika ada sekte yang berkontribusi terhadap pembangunan kembali sembilan kota Mo, atau membuat dampak selama pertempuran dengan penjajah asing dari luar angkasa, sekte bisa diberikan hak untuk mengakses ruang secara bebas. Sekte-sekte yang telah berkontribusi besar bahkan dapat dianggap untuk bergabung dengan barisan sekte vitalitas dan pedang-pedang misterius-misterius, untuk memegang kehormatan sebagai planet membela sekte. Ketika sekte-sekte mendengar kalimat pertama Mo Wu Ji, hati mereka menegang. Jika satu Luo Yu Chen tidak cukup, sekarang ada aula penegakan. Adapun pembubaran di Wu Xiang Hall, semua orang jelas tahu alasannya di dalam hati mereka. Itu karena Star Lord Mo memiliki permusuhan dengan Biksu Wu Xiang. Untungnya, ada bagian kedua tukata-kata Mo Wu Ji, memberi alasan untuk lega. Itu berarti mereka masih memiliki jalan keluar. Dan kemana jalan keluarnya, itu untuk sekte untuk benar-benar berkontribusi pada Zen Xing. Susuan dan rekan, terkesiap kagum ini memberi keledai satu wortel setelah memukulnya dengan tongkat berkali-kali. Jika sekte-sekte itu terus-menerus dipukul tanpa tongkat dan jika mereka selalu harus berada dalam perbudakan, akan ada perselisihan internal lebih cepat nantinya. Sekarang bahwa ada jalan alternatif, banyak sekte akan memilih untuk bekerja keras untuk menjadi planet membelah sekte, daripada memilih untuk memberontak. Akhirnya, sebagian besar sekte akan berhasil menjadi planet membelah sekte, dan kelompok kecil sekte yang tidak taat akan dihilangkan. Iya, Kiao Wu akan hati-hati mengingat kata-kata Star Lord. Hati Kiao Wu dipenuhi dengan emosi dia benar-benar tidak membuat pilihan yang salah. Hanya dengan memberi secara proaktif dia akan bisa mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Dia menyerahkan posisinya sebagai Master Hall Morning Star Hall, dan sekarang, posisi seorang Master Hall dikembalikan kepadanya. Selain itu, itu adalah peran guru penegakan Hall pribadi ditunjuk oleh Star Lord Mo. Aula Tuan Su, Aula Tuan Yan, 10 pasukan perlu ditata ulang masalah ini akan diserahkan kepada kalian berdua. Aula Tuan Sang, Anda dan manajer Chi akan bertanggung jawab atas token identitas baru dan biaya untuk 9 rekonstruksi Mo City. Pertemuan ini telah berakhir, ditunda. Ketika Mo Uji mengumumkan beberapa pesanan terakhir, dia bahkan tidak repot-repot meminta pendapat dia segera mengakhiri pertemuan. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang berani merasa tidak puas. Sebagian besar sekte yang telah masuk daftar hitam Mo Uji sudah memikirkan bagaimana mereka bisa mendapatkan kontribusi dari 9 Mo City, mendapatkan mereka gelar sebagai planet membela sekte. Zen Xing yang sebelumnya gusar dalam administrasi yang tidak teratur, telah menjadi mesin kecepatan tinggi setelah pertemuan ini. Fei Cao, yang bertanggung jawab rekonstruksi 9 Kota Mo, bahkan tidak perlu mencari bantuan banyak sekte besar melangkah maju dan mengambil inisiatif untuk menawarkan layanan mereka. Sekte, yang sebelumnya tidak tertarik untuk mendaftar ke dalam 10 tentara, sekarang secara terus-menerus mengirim murid untuk mencari susuan dan Yan Z, meminta izin untuk mendaftar ke pasukan kultifator untuk bertarung demi Zen Xing. Susuan tidak bisa tidak menghela nafas dengan emosi orang bisa benar-benar menjadi tidak bermoral dikali. Ketika Citong adalah Tuan Bintang, dia memperlakukan semua orang dengan kehangatan dan kompromi. Namun, dia tidak benar-benar menginspirasi orang untuk benar-benar bekerja keras untuk Zen Xing. Ketika datang ke Star Lord Mo, dia langsung mengambil tongkat, lalu melambaikan wortel di depan mereka. Sekarang, semua orang ini mengibaskan ekor mereka dan menawarkan bantuan mereka. Jika Zen Xing selalu bersatu, maka apakah mereka harus khawatir tentang penjajah asing yang menyerang Universal Hall? Setelah Mou Ji mendelegasikan semua pekerjaan, dia memanggil Chan Seh sendirian. Tuan Muda, jangan sungkan untuk menyuruhku melakukan apa saja. Chan Seh pasti akan membantu Tuan Muda menangani masalah ini dengan baik. Chan Seh menepuk dadanya, menunjukkan kesetiaannya pada Mou Ji. Mou Ji tidak pernah meragukan kesetiaan Chan Seh. Orang ini bahkan lebih setia daripada Chihuahua Air. Setelah semua, Chihuahua Air memperlakukan semua Lord Bintang sebelumnya dengan sikap ini, tetapi Chan Seh hanya setia kepadanya. Chan Seh, aku punya masalah yang mengharuskanku melakukan perjalanan jauh. Bantu aku melakukan perjalanan ke Los Kontinen. Cari makam Ibu Chen Suyin, sempurnakan, lalu lindungi dengan lintasan pertahanan kelas atas. Aku akan kembali ke Los Kontinen segera, Mou Ji menginstruksikan. Dia tahu bahwa dia tidak akan lama tinggal di Zensing, jadi, dia bermaksud menggunakan waktu ini untuk meruntuhkan Wolf King Mountain ke Fraun. Selama masih ada Wolf King Mountain, gerombolan binatang luar angkasa akan terus berkonsentrasi pada tingkat yang meningkat. Meskipun mereka mungkin kekurangan sumber daya kultifasi, mereka jauh lebih unggul dalam jumlah. Hanya dengan menghancurkan Wolf King Mountain, fondasi dari binatang angkasa akan hilang. Secara bertahap, binatang angkasa akan ditindas oleh kultifator Zensing. Ya, Tuan Muda, Chan Seh pasti akan menangani masalah ini dengan kemampuan terbaikku. Untuk Chan Seh, dia hanya takut bahwa Mou Ji tidak meninggalkan apapun untuk dia lakukan. Jika dia diberikan pekerjaan, itu berarti Tuan Muda masih menghargai dia. Mou Ji mengambil pedang terbang dan menyerahkannya kepada Chan Seh. Chan Seh, pedang terbang ini tertulis dengan kehendak spiritual saya. Jika Anda menemukan sesuatu yang mendesak, Anda dapat terlebih dahulu mengirim ini ke Universal Hall, maka Universal Hall akan mengirimkannya kepada saya. Chan Seh dengan hati-hati menyimpan pedang terbang itu, masuk ke dalam susunan transfer di Universal Plaza dan menuju ke Los Continen. Setelah pertemuan Mou Ji, kepala sekte dan sesepuh dari berbagai sekte sadar diri meninggalkan Universal Hall. Bagi mereka, sekarang lebih penting untuk mendapatkan pengakuan Star King Mountain, dan menjadi planet membela sekte Zensing. Berbagai departemen di Universal Hall bekerja dalam kesibukan, menerapkan aturan dan sistem baru dari Universal Hall. Universal Plaza sekarang kosong, tampak dingin dan jauh. Mou Ji berdiri di depan papan Universal, emosi berkecamuk di dalam hatinya. Sebelumnya, ia berjanji kepada nelayan tua itu bahwa ia akan memperoleh peringkat 1 di Dewan Universal. Nelayan memberinya batas waktu 100 tahun, tetapi sekarang, itu bahkan belum 10 tahun tetapi dia sudah mencapai janji itu. Uncak Universal Board masih belum bisa dilihat. Nama diperpanjang keluar, tampak seperti pelakat 3 dimensi. Mou Ji menegang hatinya, mendekati Dewan Universal. Ketika dia pertama kali mendekati Dewan Universal, kekuatan tolakan yang kuat menyebabkan dia tidak bisa lebih dekat. Dalam upaya kedua ini, kekuatan ini tidak lebih lemah. Namun, dibandingkan dengan pertama kalinya, dia mampu terus bergerak maju. Dalam setengah waktu dupa, Mou Ji sudah berada di samping Dewan Universal. Jika dia mengulurkan tangannya, dia bisa menyentuh nama belakang di Dewan Universal. Kedua kaki Mou Ji bergetar sedikit, dan dengan lompatan cahaya, dia mendarat di atas nama belakang. Sebelum dia bahkan bisa berdiri dengan teguh, tekanan kekerasan datang ke arahnya. Untungnya, Mou Ji memiliki pengalaman mendaki surga mencari tangga. Dengan pengaktifan kehendak spiritual dan energi unsurnya, dia dengan mudah melompat ke nama belakang kedua. Pada awalnya, Mou Ji masih belum terbiasa dengan tekanan yang meningkat. Tetapi setelah dia naik 4 hingga 5 nama, dia perlahan-lahan terbiasa dengan tekanan itu. Meskipun kekuatan tekanan semakin kuat, Mou Ji benar-benar naik lebih cepat dan lebih cepat. Hanya dalam 2 jam, Mou Ji sudah naik 992 nama. Di atas dia, termasuk namanya sendiri, hanya 8 nama. Pada saat yang sama, seorang gadis cantik dengan rambut putih tiba-tiba muncul di luar ruangan Zen Xing. Dia meraih bola posisi spasial yang indah di tangannya, dan setelah memeriksa untuk sementara waktu, dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar. Tempat ini harus Zen Xing. Dewan Universal itu seharusnya ada di sini. Pertama, saya akan pergi ke Universal Hall, untuk mendapatkan token universal. Kemudian, saya akan mendapatkan rank 1 di Universal Board, maka saya bisa mendapatkan universal pick token. Setelah itu, saya akan pergi ke Lost Continent dan mendapatkan Heaven Seeking Token. Tampaknya sangat puas dengan rencananya, dia dengan hati-hati menjaga bola posisi spasialnya yang indah. Sosoknya melintas dan dia menghilang. Itu sudah nama 997-nya. Mo Wu Ji mulai merasakan kelelahan. Tekanan ini sepertinya tidak menghancurkan tulang-tulangnya, tetapi dengan setiap nama yang dia diskalakan, kekuatan yang dia rasakan naik secara bertahap. Agak sulit baginya untuk menanggungnya. Jika bukan karena saluran penyimpanan unsurnya, dano elementalnya yang ungu, dan saluran penyimpanan rohnya, dia bahkan tidak akan memanjat sejauh ini. Termasuk namanya sendiri, ada tiga nama yang tersisa. Waktunya untuk mendorong diri sendiri. 998-999 Seluruh tubuh Mo Wu Ji gemetar. Dia tidak pernah mengalami tekanan semacam ini itu tidak akan membuatnya terluka, tetapi rasanya seperti itu terus-menerus menghabiskan energinya. Energi unsur dari saluran penyimpanan unsurnya dan dano unsur ungu yang luas di lautan kesadarannya hampir benar-benar habis. Saat Mo Wu Ji berdiri di atas nama 999, dia terengah-engah. Seluruh tubuhnya terasa sakit, dan kehendak spiritualnya berkurang. Dia tidak percaya bahwa dia mampu mencapai puncak Dewan Universal. Mo Wu Ji mencoba mengambil beberapa pil untuk memulihkan energi unsurnya, tetapi energi unsur dari pil itu dengan cepat habis. Selain itu, bahkan tidak ada sedikitpun energi spiritual di sekitarnya, jadi dia bahkan tidak bisa menggunakan teknik sirkulasi baliknya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat nama itu di puncak papan itu adalah namanya sendiri. Mo Wu Ji masih memutuskan untuk mencobanya dienggan berdiri kembali, mengangkat tangannya untuk mengambil namanya sendiri. Tapi sebelum dia bahkan bisa mengerahkan kekuatan apapun, kekuatan hisap menariknya ke atas. Bahkan Mo Wu Ji sedikit bingung ia segera menyadari mengapa nelayan mengatakan bahwa ia perlu mendapatkan peringkat 1 untuk mendapatkan token puncak universal. Bahkan dengan kekuatan dan toko energi unsurnya yang besar, dia masih sepenuhnya kelelahan ketika dia mencapai kembali nama 999. Jika itu adalah orang lain, mereka bahkan tidak akan memiliki sedikit energi unsur yang tersisa. Itu artinya, tanpa bantuan apapun, mustahil bagi siapapun untuk mencapai nama di atas. Hanya dengan mendapatkan rang 1, ia akan bisa mendapatkan bantuan pada nama 999. Mungkin ini semacam aturan, seperti bagaimana hanya ada 9.999.999 poin yang tercatat dalam tokennya yang universal. Bagian atas Dewan Universal kosong dan jarang. Di tengah, ada token giyok hijau mengambang 1 meter di atas udara token giyok ini seukuran telapak tangan. Mo Wu Ji mengulurkan tangannya untuk mengambil token giyok perasaan hangat langsung membanjiri tangannya, memberi rasa nyaman. Hanya ada 3 kata pada token giyok hijau ini token puncak universal. Saat Mo Wu Ji memegang token giyok di tangannya, dia mendengar retakan ringan di atas kepalanya, seolah ada sesuatu yang hancur. Tiba-tiba, di puncak universal board yang buram dan berkabut, ruang luas itu muncul. Mo Wu Ji terkejut hanya dengan satu langkah, dia bisa masuk ke ruang angkasa. Namun, tekanan kuat datang melonjak, memaksanya ke Dewan Universal. Setelah itu, energi spiritual yang tak terbatas membanjiri energi spiritual tak terbatas ini menyelimuti Mo Wu Ji. Setiap inci jiwa Mo Wu Ji tampaknya dinyalakan. Dia tidak pernah mengalami energi spiritual yang membanjiri seperti itu. Namun, energi spiritual ini agak akrab, itu sama dengan energi spiritual dari batu roh slag yang dia peroleh dari Half Moon Immortal Palace. Satu-satunya perbedaan adalah, gelombang energi spiritual ini lebih murni, dan lebih kaya. Jika batu roh terak adalah setetes air yang hanya bisa dinikmati dalam potongan kecil, maka energi spiritual ini adalah piring besar. Tidak hanya dia bisa minum dari itu kapan saja, dia bahkan bisa mandi di dalamnya. Jika dia membuang kesempatan ini, maka dia tidak akan menjadi Mo Wu Ji. Di hati Mo Wu Ji, dia bahkan mulai meremehkan nelayan itu. Jika orang itu telah memberitahunya bahwa ada energi spiritual yang menakutkan di sini, maka mereka bahkan tidak perlu terlibat dalam perdagangan apapun. Ia akan mengambil inisiatif untuk menemukan token puncak universal ini. 106 meridian dengan cepat berputar balik. Energi unsur abyss Mo'owox segera diisi kembali. Pada saat yang sama, kekuatannya dengan cepat meningkat. Sejak awal kultivasi hingga sekarang, Mo Wu Ji tidak pernah mengalami ekspansi kekuatan yang begitu besar. Hanya dalam satu hari, ia maju dari Worldly Immortal Stage Level 2 ke Level 3. Pada hari keempat, ia berhasil menembus Worldly Immortal Stage Level 3 dan melangkah ke Level 4. Sayangnya, energi spiritual yang menakutkan itu telah menyebar ke udara tipis. Mo Wu Ji tanpa sadar mengjilat bibirnya. Empat hari yang lalu, dia masih berada di tahap dasar dari tahap keabadian duniawi. Empat hari kemudian, dia benar-benar mencapai tahap dua dunia imortal tingkat empat. Dia sekarang menjadi kultivator sejati pada tahap peralihan dari tahap keabadian duniawi. Jika dia tidak mengalami ini sendiri, dia pasti tidak akan percaya bahwa ini akan terjadi. Dari kelihatannya, Dewan Universal ini juga bukan sesuatu dari dunia ini. Kalau tidak, dari mana energi spiritual yang menakutkan seperti itu berasal. Sejak dia tidak dapat melangkah ke ruang luas dari atas papan universal, Mo Wu Ji dengan enggan turun dari Dewan Universal. Setengah waktu dupa berubah, dia sudah pergi dari dermaga universal, menuju Wolf King Mountain. Ketika dia awalnya di tahap dua imortal dunia, Mo Wu Ji bahkan membuat rencana untuk mundur setiap saat. Saat dia bertemu dengan lingkaran besar kelas sembilan Space Wolf King, itu benar-benar mustahil untuk muncul sebagai pemenang. Sekarang dia telah memasuki tahap keabadian abadi dunia keempat, dia bisa dianggap berada di tahap menengah. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Space Wolf King itu, dia setidaknya harus menjadi pasangan yang sama, kan? Sehari setelah Mo Wu Ji meninggalkan Universal Hall, seorang gadis berambut putih muncul di Universal Plaza di depan Dewan Universal. Tidak hanya itu, token identitas universal yang baru digantung di pinggangnya. Peringkat Universal Board 1 Mo Wu Ji, orang ini adalah Star Lord Star Star Mountain. Gadis berambut putih itu sepertinya sangat tahu dengan baik. Dia bergumam pada dirinya sendiri, lalu tiba-tiba, dia tiba-tiba menangis. Tidak baik. Ketika dia memikirkan cara mendapatkan token universal, dia menyelidiki tentang masalah Zen Xing. Ahli terkuat di Zen Xing adalah Mo Wu Ji, seorang tuan bintang muda. Jika orang ini telah mendapatkan peringkat 1, maka apakah benda di atas papan universal itu masih ada di sana? Kecemasan muncul di mata gadis berambut putih ini. Dia mengangkat tangannya dan mengambil jimat dari cincin penyimpanannya. Jimat itu langsung tersulut, membentuk dua garis energi spiritual yang menyelimuti matanya. Adegan kabur di atas dewan universal nekem jelas padanya. Di bagian atas universal board, alam semesta yang luas bisa dilihat. Namun di universal board, bahkan tidak ada siluet token puncak universal. Token puncak universal sebenarnya telah diambil. Gadis berambut putih itu mengepalkan tinjunya, niat membunuh terkonsentrasi di matanya. Jika token puncak universal sudah diambil, maka dia bahkan tidak perlu memeriksa token pencarian surga itu pasti akan diambil juga. Segera, dia tiba di lantai 3 dermaga universal. Penjaga di lantai 3 dermaga universal adalah seorang kultifator pada tahap dasar dari True God Stage. Dia mengenali gadis berambut putih ini. Ketika dia masuk, dia bahkan berbicara dengannya untuk sementara. Untuk seorang gadis yang cantik, bahkan jika dia menginginkannya, dia tidak akan bisa melupakannya. Terlebih lagi, dia bahkan tahu bahwa gadis berambut putih ini memiliki nama peculiat, Nei He. Jika dia tidak memperhatikan, dia mungkin bahkan berpikir bahwa namanya adalah Nei He. 1. Junior He, kamu baru saja kembali dari angkasa, dan sekarang kamu akan pergi lagi. Penjaga di dermaga tertawa kecil, menyapa dengan nada yang terlalu akrab. Gadis berambut putih itu menunjukkan senyum yang sangat indah. Bahkan tanpa berbicara, dia akan dapat melecehkan perasaan baik dari siapapun yang melihatnya. Big Brother Lu, saya selalu mengagumi Star Lord. Awalnya, saya berpikir untuk memberikan penghormatan kepada Star Lord di Star King Mountain. Namun, saya mendengar bahwa Star Lord tidak lagi di sini. Jadi, saya merenungkan apakah saya harus pergi ke luar angkasa atau tinggal di sini di Universal Hall. Haha, kamu tidak akan bisa melihat Star Lord untuk timebeing. Satu hari yang lalu, Star Lord baru saja memasuki ruang angkasa. Kurasa dia tidak akan kembali setidaknya selama beberapa bulan, kultifator dengan nama keluarga Luther Kekeh. Gadis berambut putih itu tidak pernah berharap bahwa dia akan mendapatkan informasi Mouji hanya dengan percakapan sederhana. Dia sangat meresapi dalam hatinya ketika dia terus berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan melupakannya. Kurasa aku akan melakukan perjalanan kecil di luar angkasa. Oh ya? Apa kamu tahu kemana Lord-Lord pergi? Kultifator lu tidak terlalu memikirkannya, menggelengkan kepalanya. Dia berkata, kultifasi bintang Lord sangat tinggi. Tidak ada yang tahu kemana dia ingin pergi. Namun, sekarang para penyerbu asing telah dikalahkan oleh Zen Sing, itu akan sangat aman tidak masalah di Zen Sing atau Aku Sabce. Gadis berambut putih itu dengan santai mengajukan beberapa pertanyaan lagi sebelum bergegas keluar dari dermaga universal ke luar angkasa. Token puncak universal dan token pencari langit telah diambil oleh Mouji itu. Sekarang, tugasnya tidak menjadi peringkat satu di Dewan Universal, tetapi untuk menemukan Mouji itu. Baginya, ini sebenarnya tugas yang lebih sederhana. Dalam miliaran mil dari Zen Sing, teriakan Sok bisa didengar. Teriakan Sok ini memecah kesunyian di ngarai. Orang yang mengucapkan teriakan ini adalah seorang pemuda tampan. Bian Suang Bi, masalah apa yang bisa membuatmu tercengang? Jangan bilang orang itu kalau kita berdiskusi tentang beberapa tahun lalu benar-benar melampaui Anda, dan menjadi rang satu di Universal Board. Yang berbicara adalah seorang pria dengan jenggot panjang. Dia berbicara dengan nada olok-olok, jelas, dia tidak benar-benar berpikir bahwa itu mungkin bagi seseorang untuk melampaui Bian Suang Bi dalam hal poin kontribusi. Itu pasti tidak mungkin. Jika saya tidak salah, poin kontribusi Bian Suang Bi seharusnya berjumlah 8 juta, kan? Ini lebih dari satu kali lipat dari Anda, Mouying Kiao. Orang lain membalas pria berjenggot panjang. Melihat bahwa pemuda ganteng itu tetap diam, lelaki berjenggot panjang, Mouying Kiao berkata lagi, Bian Suang Bi, tidak mungkin kamu telah dikalahkan dalam poin kontribusi luar angkasa, kan? Pemuda tampan bernama Bian Suang Bi mengangguk, itu benar, saya memang dilampaui dalam Dewan Universal. Saya sekarang di peringkat 2. Ah Mouying Kiao berseru kaget. Setelah beberapa waktu, dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu tidak mungkin 8 juta poin. Jangan bilang, dia membunuh miliaran kultifator asing. Heng, dari sudut di kejauhan, dengusan dingin bisa didengar, jelas tidak puas dengan kata-kata Mouying Kiao. Tidak ada yang memperhatikan orang yang mendengus karena semua orang tahu bahwa kawan itu adalah Gunuo lingkaran besar dari pertunjukan tahap imortal bumi, Freitz. Ngarai ini tidak terlalu besar, jarak antara para ahli Gunuo dan Zen Sing hanyalah selokan kecil. Selama bertahun-tahun, semua orang pernah bertengkar sebelumnya. Semua orang pernah bertengkar sebelumnya, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Sekarang, mereka semua terperangkap di Ngarai ini di angkasa. Jika mereka terus bertarung, mereka hanya akan menyeberburuk penderitaan mereka. Setelah beberapa waktu Bian Suangbi berkata, Dewan Universal bukanlah harta karun dari Zen Sing. Poin sumbangan tidak dapat dipalsukan. Orang ini yang merebut rang satu saya, mungkin jenius yang tidak terlihat sampai saat ini. Ketika saatnya tiba, aku bahkan tidak mau dia datang ke sini. Jenius yang seperti ini, seharusnya melanggar kekosongan Mu Ying Kiao menghela nafas dan berkata, Seseorang datang. Bian Suangbi menginterupsi kata-kata Mu Ying Kiao saat dia berdiri. Orang-orang lain di Ngarai juga berdiri. Selama ribuan tahun terakhir, tidak ada yang datang sebelumnya. Tapi sekarang, seseorang benar-benar datang. Sosok kokoh besar mendarat di dalam. Ledakan, sosok besar itu jatuh ke tanah Ngarai, mengirimkan teriakan menggelegar ke Ngarai kecil ini. Gunuo Eartli Immortal Freights tiba-tiba berkata kepada seorang gadis pendek di dekatnya, Black Fox, saya pikir dia berasal dari Wolf King Mountain Anda. Satu, dua, dia memiliki pelafalan yang berbeda. Nae He dalam konteks kedua bisa berarti halo atau bagaimana. Ini sedikit bestart dari Wolf King Mountain, Mu Ying Kiao berkata lembut. Gadis berkulit hitam bernama Black Fox oleh Freights itu berdiri. Dia menatap dingin pada Mu Ying Kiao, Mu Ying Kiao, kamu lebih baik lebih sopan ketika kamu berbicara. Jangan menyinggung wanita tua ini. Mu Ying Kiao berkata dengan cara yang acuh tak acuh dan riang, jadi bagaimana jika aku menyinggungmu? Aku, Mu Ying Kiao, telah ada di sini selama ribuan tahun. Jika kamu berani, datang menggigitku. Meskipun hubungan itu tegang, semua orang Ngarai tahu bahwa mereka pasti tidak dapat bertarung satu sama lain. Energi spiritual di sini sangat jarang, itu sudah sulit untuk bertahan hidup. Siapa yang akan begitu bosan membuang-buang energi mereka dalam pertempuran tanpa arti? Aku benar-benar tidak bisa menggigitmu. Tapi sekarang, serahkan bagian terluar Zen Sing milikmu. Black Fox tidak marah, tetapi dia mempertahankan nada dinginnya yang dingin. Beberapa kultifator dari Zen Sing berpaling untuk melihat Bian Suangbi. Bian Suangbi menghela nafas dalam hati, tetapi dia tidak ragu-ragu untuk memerintahkan kultifator duduk di sudut yang ekstrim. Chuan He, berikan tanah itu kepada mereka. Kultifator yang disebut Chuan He itu tampak seperti pengembara ruang angkasa. Dia memiliki penampilan yang tampak biasa-biasa saja, dan dia tampaknya tidak terlalu peduli dengan penampilannya. Setelah dia mendengar kata-kata Bian Suangbi, dia menghela nafas. Namun, dia tidak banyak bicara, tetapi berdiri dan berjalan ke dalam. Para kultifator Zen Sing, di ruang mereka yang sudah sempit, sempit di antara mereka sendiri untuk datang dengan ruang ekstra. Tidak ada yang merasa bahwa tindakan Bian Suangbi salah. Karena ruang Lou Chuan He awalnya milik Wolf King Mountain. Hanya saja dengan kedatangan Lou Chuan He, kekuatan Zen Sing menjadi lebih kuat, dan mereka dengan paksa merebut tempat itu dari Wolf King Mountain. Sekarang seseorang dari Wolf King Mountain telah tiba, mereka tidak benar-benar menyerah, tetapi mengembalikannya. Jika mereka tidak menyerah, maka pasti akan ada pertempuran di sini. Ketiga vaksi awalnya cukup seimbang. Sekarang ada orang tambahan dari Wolf King Mountain, keseimbangan ini rusak. Dengan demikian, mengembalikan tempat ini adalah solusi terbaik. Orang yang mendarat di ngarai angkasa ini adalah seorang pria besar dan tegap dengan kepala penuh rambut merah. Saat dia turun, dia segera melihat 10 orang di kedalaman ngarai. Dia segera menemukan kejutan bahwa semua orang di sini tidak lebih lemah darinya. Bahkan ada beberapa yang memancarkan aura spiritualitas yang terkonsentrasi, jelas jauh lebih kuat darinya. Kemudian, dia melihat Black Fox dan berteriak keheranan, Kamu Tuan Black Fox. Wanita berkulit pendek dan berkulit hitam itu mengangguk sedikit. Aku sudah mendapatkan tempat untukmu. Ayo duduk. Ini adalah tempatmu mulai sekarang. Duduklah di ngarai yang sempit ini. Dan itu tempatnya sejak sekarang. Chang Sue sedikit tercengang. Dia adalah Raja Serigala yang bermartabat dari generasi terakhir. Bagaimana mungkin tempat kecil ini menjadi tempat kultivasi masa depannya? Dia mengerutkan kening dan memperluas kehendak spiritualnya keluar. Segera, dia berakar karena terkejut kehendak spiritualnya hanya bisa melingkar di dalam tubuhnya, itu tidak bisa keluar. Dia segera mengangkat kakinya dan mencoba melangkah keluar dari ngarai. Namun, kakinya hanya mampu bergerak sedikit lebih dari satu meter. Apakah itu energi unsur atau kehendak spiritual? Itu adalah kemewahan di sini. Wajah hitam Chang Sue menjadi putih. Dia sepertinya mengerti arti dibalik perkataan Lord Black Fox. Begitu dia memasuki ngarai ini, dia tidak akan bisa pergi. Black Fox berkata dingin, jangan mempermalukan dirimu di sana. Kita hanya bisa masuk, dan kita tidak bisa pergi. Kita semua hanya memiliki sebidang tanah dan energi spiritual, itu cukup bagi Anda untuk mempertahankan kehendak spiritual Anda dan melindungi Anda umur panjang. Ini juga alasan mengapa semua orang berdamai satu sama lain. Ngarai ini hanya sebesar ini, jika mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran besar di sini, tidak akan ada ruang tersisa bagi mereka yang selamat. Chang Sue segera memahami, wajahnya yang pucat menjadi lebih pucat. Dia tiba-tiba mengerti mengapa tidak ada yang bisa menembus kekosongan. Semua orang benar-benar terkunci di tempat seperti itu. Apakah dia juga berjalan di jalan yang sama dengan para senior ini? Dia hanya merasakan sensasi euforia menembus kekosongan. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan mendarat di ngarai luar angkasa yang tak bisa dihindari ini. Apakah ada ahli dari Zen Xing yang membunuh miliaran hewan angkasa dan kultifator Gunuo? Dia bahkan mencapai peringkat satu di Dewan Universal. Black Fox tidak bisa terganggu dengan perasaan yang mengalir di kepala Chang Sue, mulai menanyakan tentang hal yang Bian Suangbi dan rekannya sedang berbicara tentang. Dia juga ingin tahu siapa pendatang baru ini yang membunuh Bullions of Space Beast dan mencapai rang satu di Universal Board. Ada orang seperti itu. Mendengar pertanyaan-pertanyaan ini, Chang Sue sejenak terkejut. Dia telah meninggalkan Wolf King Mountain di awal, itu adalah untuk menemukan keberadaan Mouji. Akhirnya, dia tidak dapat menemukan Mouji. Dengan demikian, ia kembali ke Battlefield Star Wars dan membantu Gunuo dan makhluk luar angkasa menempati Universal Hall. Tepat ketika dia akan memasuki Zen Xing dan sepenuhnya membasmi makhluk-makhluk di Zen Xing, binatang buasnya di Wolf King Mountain menerima berita Raja Gin Xing telah muncul di ruang angkasa. Selanjutnya, ini adalah Raja Gin Xing yang dapat membentuk tubuh manusia yang ilusi. Sekarang ada Raja Gin Xing yang dapat membentuk tubuh manusia ilusi, bagaimana Chang Sue bisa menyerah pada kesempatan ini. Dia tidak ragu-ragu untuk meninggalkan Zen Xing dan mengejar keturunan Raja Gin Xing ini. Tidak lama kemudian, Raja Gin Xing ini telah ditangkap olehnya. Tapi sebelum dia bisa menikmati Raja Gin Xing ini, dia melihat cahaya yang bersinar dan bersinar. Itu benar, kecuali kamu bukan dari Wolf King Mountain. Aku melihat kamu memiliki darah Serigala Raja, secara logis, kamu harus menjadi Serigala Raja Wolf King Mountain saat ini. Bagaimana bisa kamu tidak mengetahui hal ini? Wajah hitam Black Fox menjadi lebih hitam. Dia percaya bahwa Bian Suang Bi dan rekannya tidak akan berbohong tentang hal-hal seperti itu. Jika Sang Raja Serigala bahkan tidak tahu tentang hal-hal semacam itu, maka dia adalah Raja Serigala yang sampah. Chang Sue buru-buru berkata, itu tidak mungkin. Jika saya tidak salah menebak, Zen Xing seharusnya sudah diduduki oleh koalisi antara Wolf King Mountain dan Gunuo Star Tribae. Omong kosong, Lo Ucuan He berdiri dalam kemarahan. Dia pernah menjadi penguasa bintang Star King Mountain, dan perlindungan Zen Xing selalu menjadi tugas Star King Mountain. Sekarang seseorang berkata bahwa Zen Xing telah diduduki oleh penjajah asing, apalagi kata-kata itu selain omong kosong. Bian Suang Bi melambaikan tangannya, Cuan He, tidak terlalu peduli dengan kata-katanya. Jika Zen Xing benar-benar dihuni oleh penjajah asing, maka peringkat satu dewan universal tidak akan muncul. Lo Ucuan He menganggup dia percaya bahwa Zen Xing pasti tidak akan ditempati. Bian Suang Bi benar, jika Zen Xing diduduki, lalu dari mana peringkat satu ini datang. Apalagi, dermaga universal terkenal karena sulit ditembus. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang dapat menembus dermaga universal. Chang Sui tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu. Wajahnya berubah drastis saat dia mati-matian mencoba melarikan diri. Sayangnya, di tempat ini, begitu Anda masuk, Anda bisa lupa untuk pergi. Bahkan Black Fox tidak dapat diganggu untuk bertanya lebih jauh, tetapi menutup matanya dan bermeditasi. Mo Uji berhenti di luar planet besar. Planet ini melayang di angkasa, dari jauh, itu tampak seperti gunung yang sangat besar. Hal ini menyebabkan Mo Uji menghela nafas keheranan kosmos yang luas benar-benar penuh dengan misteri. Salah satu fakta yang dia definisikan adalah planet-planet biasanya bundar. Sekalipun planet bukanlah bola yang sempurna, ia tetap bulat. Namun, planet ini adalah gunung yang sangat besar. Atau alternatifnya, dari jauh, gunung ini tampak seperti planet di luar angkasa. Pura-pura, gunung ini sangat besar. Menurut bola posisi spasialnya, gunung raksasa ini seharusnya Wolf King Mountain. Bahkan sebelum dia mendekat, dia bisa merasakan energi spiritual yang melonjak. Tidak mengherankan mengapa tampaknya ada banyak sekali makhluk luar angkasa tempat ini adalah tempat tidur panas yang simplia. Kehendak spiritualnya menyapu Wolf King Mountain. Kecuali untuk energi spiritual yang tak terbatas, Wolf King Mountain seperti planet biasa. Namun, hanya ada beberapa binatang buas di Wolf King Mountain. Itu tidak diisi sampai penuh dengan binatang seperti yang dia duga. Namun, ini tidak mengejutkan bagi Mouji. Setelah itu Niumen melarikan diri, dia pasti kembali ke sini. Selama mereka Niumen tidak terbelakang, dia akan tahu bahwa Zen Sing tidak akan pernah melepaskan Wolf King Mountain. Itu hanya logis baginya untuk memindahkan binatang angkasa di gunung Serigala Raja. Menatap Wolf King Mountain selama satu jam penuh, Mouji hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Sebelum dia tiba, dia memutuskan untuk meruntuhkan tempat ini ke tanah. Namun, Wolf King Mountain ini benar-benar terlalu besar itu sebenarnya sebuah planet. Dengan kemampuannya di Worldly Immortal Stage Level 4, berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk menghancurkan tempat ini. Sedangkan untuk meriam lasernya, Mouji tidak berniat menggunakannya. Bahkan jika dia mengeluarkan meriam laser terbesarnya, itu tidak akan cukup untuk menghancurkan Wolf King Mountain. Kecuali dia bersedia mengambil puluhan amunisi meriamnya dan memecat mereka secara bersamaan. Namun, ide ini segera dibuang oleh Mouji. Membuang semua amunisinya ke Wolf King Mountain, dia tidak sebodoh itu. Jika dia ingin memasang arai prediratif ke Wolf King Mountain, itu juga akan memakan waktu lama. Dengan kemampuan dan kecepatannya saat ini, ia akan membutuhkan setidaknya satu setengah tahun untuk menyelesaikan lari. Mouji mengerutkan alisnya dia tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menghancurkan Wolf King Mountain. Saat ini, sebuah kapal terbang melesat. Pada awalnya, Mouji tidak terlalu memikirkannya. Segera, Mouji menemukan bahwa kapal terbang ini sedang menuju Wolf King Mountain. Memang, pada detik berikutnya, kapal itu melewatinya. Namun, setelah beberapa waktu nafas, kapal terbang itu berbalik dan mendarat tidak jauh dari Mouji. Menjaga kapal terbang, seorang gadis cantik dengan rambut putih berjalan keluar. Mouji telah lama digunakan untuk melihat keindahan, dan dia bahkan memiliki Chen Suyin yang tak dapat diubah dalam hatinya. Meskipun gadis berambut putih ini cantik, dia tidak terlalu memikirkannya. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Gadis berambut putih itu berjalan di depan Mouji dan bertanya dengan dingin. Mouji mengerutkan kening, ini adalah ruang. Siapapun bisa berhenti di sini. Setelah gadis berambut putih itu mengukur Mouji, dia berkata, binatang-binatang dari Wolf King Mountain dibunuh oleh senior. Aku ingin membunuh hewan-hewan ini dan menghancurkan tempat ini. Maki Wei. Mouji tidak ragu dan mundur beberapa langkah. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa gadis berambut putih ini sedikit aneh. Dia telah membuka 106 meridian dan memiliki kultivasi di Worldly Immortals Stage Level 4. Bahkan jika seorang kultivator di lingkaran besar dari tahap immortal bumi berada di depannya, dia masih bisa melihat melalui kultivasi pihak lain. Namun, gadis berambut putih ini tampak sangat aneh baginya. Dia jelas tampak seperti dia hanya pada tahap lanjut dari tahap keabadian duniawi. Namun, dia memberinya perasaan yang lebih buruk daripada Zuko. Kekuatan sejati Zuko sudah setara dengan tahap lanjut dari tahap immortal bumi. Jika gadis ini lebih menakutkan daripada tahap immortal bumi maju, maka mungkinkah dia berada di lingkaran besar, atau bahkan pada tingkat yang lebih tinggi dari tahap immortal bumi. Tunggu. Apakah kamu tinggal di sini karena kamu milik Wolf King Mountain? Selama kamu dari Wolf King Mountain, aku tidak akan melepaskanmu. Gadis berambut putih itu berteriak dan berbicara keras pada Mouji. Mouji punya firasat gadis ini sepertinya sengaja berkelahi dengannya. Tidak. Saat Mouji berbicara, sosoknya bergetar dan dia sudah menghilang menggunakan teknik angin luput. Gadis berambut putih ini dengan keras mengklaim bahwa dia ingin membalas dendam, tetapi bahkan tidak ada sedikitpun rasa benci di matanya. Dia sebenarnya tampak lebih tertarik padanya. Dalam waktu singkat itu, banyak pikiran telah melewati pikiran Mouji. Dia bahkan berpikir, jika dia menunjukkan minat pada gadis ini, apakah dia bisa meninggalkannya dengan bingung, lalu dia bisa tiba-tiba menyerang. Namun, dia bahkan tidak bisa melihat kekuatan gadis ini, lebih baik tidak menjalin ikatan dengannya. Setelah merespons, Mouji segera menghilang. Eh, gadis berambut putih itu berseru kaget. Sama seperti Mouji pergi, bayangan tangannya baru saja meraih lokasi aslinya. Mouji sebenarnya langsung menghilang sebelum tangannya bisa menggapainya. Jadi benar-benar seperti itu, Mouji tertawa dingin di dalam hatinya. Dia yakin bahwa kekuatan gadis muda ini lebih dari Zuku. Untungnya, dia baru saja memasuki tahap duniawi imortal menengah dia bukan Mouji yang sama dari masa lalu. Karena serangan mendadak pihak lain, sosok Mouji melintas sekali lagi, menjauhkan dirinya dari gadis berambut putih ini. Hati gadis berambut putih itu tenggelam, dia tidak pernah menyangka bahwa bayangan tangan yang dia yakini sebenarnya tidak bisa merebut Mouji. Pria ini sebenarnya bisa menjadi rank 1 di Universal Board, dia memang punya trik sendiri. Melihat bahwa Mouji sekarang waspada dan menjauhkan diri darinya, gadis berambut putih ini tahu bahwa akan sedikit lebih sulit untuk menangkap kawan licin ini. Jika kamu bukan dari Wolf King Mountain, lalu kenapa kamu lari? Gadis berambut putih itu berteriak dengan marah, seolah-olah dia bukan orang yang mencoba menyergap Mouji, tapi Mouji adalah orang yang menyergapnya. Mouji melihat gadis berambut putih, berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh, saya menduga bahwa anda adalah orang dari gunung Wolf King. Jika tidak, mengapa anda akan bertindak melawan saya? Jika anda benar-benar mampu, lalu mengapa donkau menghancurkan Wolf King Mountain? Mungkin aku akan percaya padamu kalau begitu. Buka matamu dan lihat. Dengan itu, gadis berambut putih itu tiba-tiba memegang jimat api merah. Setelah membentuk segel tangan, dia membuangnya. Jimat itu seperti panah menyala, langsung mendesing ke arah Wolf King Mountain. Hanya dalam beberapa waktu nafas, raungan ledakan bisa dilihat di Wolf King Mountain. Mouji menatap Wolf King Mountain yang sekarang tampak seperti telur hancur, wajahnya benar-benar kosong. Jimat ini terlalu menakutkan, sebenarnya bisa menghancurkan planet. Gadis ini terlalu kuat. Meskipun itu menyakitkan hatinya untuk menggunakan jimat itu, dia berhasil menghancurkan Wolf King Mountain. Bocah kecil itu harus percaya bahwa dia memiliki permusuhan dengan Wolf King Mountain sekarang, kan? Tapi ketika dia menoleh, dia langsung menjadi marah. Ketika dia menghancurkan Wolf King Mountain, Mouji telah menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Menghadapi gadis berambut putih yang menakutkan ini, Mouji tahu bahwa kapal terbang tidak akan bisa membantunya. Dia dengan marah menggunakan teknik angin luputnya, tetapi dia segera menangkap sekilas samar gadis berambut putih itu dengan kehendak spiritualnya. Kecepatan gadis itu sepertinya lebih cepat daripada teknik angin luputnya. Ini benar-benar membuat Mouji merasa agak tidak berdaya. Di angkasa, teknik angin luputnya benar-benar dirugikan. Itu mengharuskannya untuk membentuk angin lembutnya sendiri sebelum dia bisa menggunakannya. Dia tidak bisa bergantung pada angin alami. Jika ini dilakukan, dalam waktu kurang dari setengah hari, dia akan ditangkap oleh gadis itu. Mouji segera berhenti menggunakan teknik angin escape dan mulai menggunakan teleportasi. Teleportasi ke arah yang jauh dari Zensing. Jika dia membawa gadis nakal ini ke Zensing, itu sama dengan membawa bencana. Jimat menakutkan itu, mungkin dua atau tiga dari itu akan cukup untuk mengirim Zensing runtuh. Satu jam kemudian, Mouji tahu bahwa bukan hanya gadis ini lebih kuat dari Zuku, dia lebih kuat dengan lebih dari satu hingga dua poin. Sebelumnya, dia juga menggunakan teleportasi spasial untuk melarikan diri dari Zuku. Dia bahkan membawa Nong Suyi bersamanya. Sama seperti itu, dia mampu mengguncang Zuku setelah seharian. Sekarang, dia tidak membawa siapapun, dan dia sudah maju ke tahap tingkat abadi duniawi, kecepatan teleportasinya tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Tapi tetap saja, dia tidak bisa menyingkirkan gadis berambut putih yang gigi itu. Gadis berambut putih itu sepertinya memiliki kebencian yang dalam pada dirinya, bahkan setelah mengejarnya sepanjang hari, dia tampaknya tidak memiliki niat untuk menyerah. Mouji bahkan mulai mempertimbangkan untuk terlibat dalam pertempuran. Meskipun ia memiliki tiga saluran penyimpanan elemental dan saluran penyimpanan roh, ia tidak dapat terus berlari dari wanita ini lama-lama. Sepanjang jalan, Mouji mulai menyerap semangatnya jamur batu. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, semangat jamur batu ini tidak dapat membantunya meningkatkan kultifasinya dengan banyak. Namun, itu masih mungkin bagi mereka untuk membantu mengisi energi unsurnya. Bulan-bulan berlalu, dan mereka terus memainkan permainan polisi dan pencuri ini. Gadis berambut putih itu semakin tertekan. Dia bisa tahu bahwa teleportasi Mouji bahkan tidak bisa dianggap sebagai bulu di Grand Tower of Space. Namun, dia masih tidak dapat mengejarnya, dan dia bahkan tidak dapat menggunakan teleportasi seperti bulu ini. Apa yang membuatnya lebih tertekan adalah, tidak peduli seberapa kuat Mouji, dia hanyalah seekor semut. Mengapa sepertinya dia memiliki jumlah energi unsur yang tak ada habisnya? Dia sangat jelas bahwa bahkan jika Mouji memiliki batu roh untuk mengisi energi unsurnya, dia masih akan dapat menyusulnya akhirnya. Namun, selama beberapa bulan terakhir ini, dia tidak dapat memperpendek jarak antara Mouji dan dirinya sendiri. Semakin dia memikirkannya, semakin gadis berambut putih itu merasa tertekan. Jika bukan karena kemampuannya yang dikendalikan oleh hukum langit dan bumi, dia akan menangkap semut ini dalam satu langkah, dan dia hanya bisa mencubit semut ini sampai mati. Tapi sekarang, dia hanya bisa terus mengejar semut ini. Di sisi lain, Mouji semakin cemas. Dia sangat jelas dari kesulitannya saat ini. Selama beberapa bulan terakhir, meskipun jarak antara dia dan gadis berambut putih itu tidak berkurang, dia tahu bahwa dia tidak bisa melanjutkan ini untuk waktu yang lama. Memang benar bahwa dia bisa mengisi energi unsurnya dengan jamur batu roh, tetapi tingkat penipisannya lebih dari tingkat pengisiannya. Selain itu, ia juga kehabisan semangat jamur batu. Saat dia berlari keluar dari roh jamur batu, bantuan bahwa batu roh bisa memberinya akan menjadi lebih rendah. Dalam waktu kurang dari sebulan, energi unsur dalam saluran penyimpanan unsurnya juga akan habis. Itu akan terjadi ketika dia meninggal. Memang, itu bahkan tidak butuh sebulan. Hanya dalam waktu setengah bulan, gadis berambut putih itu semakin dekat dan lebih dekat ke Mouji. Dalam kehendak spiritualnya, sosok Mouji menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Gadis berambut putih itu mengejek dalam hatinya kamu pikir kamu bisa melarikan diri. Mouji memperlambat kecepatannya, tidak lagi menghabiskan energi unsur dari saluran penyimpanan unsurnya. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya berlari, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Tiba-tiba, cahaya terang bersinar muncul dalam kehendak spiritual Mouji. Dalam cahaya bersinar itu, Mouji merasakan hasrat. Tampaknya mengandung dao halo dari alam yang lebih tinggi bahwa dao halo membuat seluruh tubuhnya merasa santai. Perasaan yang tak terlukiskan membanjiri hati Mouji. Dia bahkan berpikir bahwa cahaya yang bersinar ini adalah kekosongan yang memecah cahaya. Cahaya ini turun dari dimensi yang lebih tinggi itu adalah cahaya yang menyebabkan dewa lingkaran besar bumi untuk menerobos kekosongan. Mungkinkah kekuatan saya begitu hard core? Bahkan di panggung immortal duniawi, aku bisa merasakan cahaya yang melonjak yang bisa membantu menerobos kekosongan. Ini bukan tidak mungkin. Bagaimanapun juga, meskipun levelnya hanyalah di Worldly Immortal Stage Level 4, kehebatannya yang sebenarnya ada di lingkaran besar dari stage immortal bumi. Apakah cahaya ini muncul karena kekuatan pribadi atau karena tingkat kultivasi? Mouji tidak punya waktu untuk mempertimbangkan pertanyaan seperti itu. Dia tidak ragu-ragu menerkam cahaya yang bersinar ini. Jika selama situasi biasa, ia mungkin benar-benar meluangkan waktu untuk merenungkan apakah ada yang salah dengan cahaya yang bersinar ini. Tapi, sekarang, jika dia melambat, dia akan segera ditangkap oleh gadis berambut putih itu. Meskipun dia tidak benar-benar bertarung dengan gadis berambut putih itu, dia tahu bahwa dia pastinya bukan pasangannya. Om, daya isap yang kuat berputar. Pada saat ini, bahkan jika Mouji ingin melarikan diri, dia tidak bisa melakukannya. Dia hanya bisa mengikuti hisapan pusaran air ini. Ini jelas bukan melanggar kehampaan hati Mouji tenggelam. Pikirannya menjadi terlalu bersemangat, mencoba menemukan cara untuk menghindarinya. Ledakan, tak lama, Mouji dua kaki sudah mendarat di tanah yang kokoh. Meskipun Mouji tidak dapat menemukan ide, dia masih segera meninggalkan tempat dan mulai melihat-lihat. Segera, Mouji menemukan bahwa tidak jauh, ada ngarai kecil. Di ruang kecil itu, sebenarnya ada lebih dari 10 orang yang terkurung di dalam. Semua orang ini memandangnya, sepertinya menunggunya untuk berbicara. Merasa bahwa semua velas ini sangat kuat, Mouji tidak berjalan, tetapi mencoba berbalik dan pergi. Namun, dia dengan cepat menemukan bahwa kehendak spiritualnya dan energi unsurnya sepertinya disegel di sini. Pada saat itu, Mouji datang ke realisasi yang mengejutkan. Tidak heran mengapa 10 orang itu kram di ngarai kecil itu. Di sini, mereka tidak dapat menggunakan energi unsur mereka, atau kehendak spiritual mereka. Ledakan, raungan lain memecah kesunyian. Mouji segera memposisikan dirinya di tempat yang menguntungkan. Dia sangat jelas, gadis berambut putih itu telah tiba. Dibandingkan dengan sebelumnya, Mouji jauh lebih berani. Setidaknya dia masih memiliki tiga saluran penyimpanan elemental dan saluran penyimpanan roh. Meskipun dia tidak bisa memadatkan energi unsur apapun, energi unsur dalam saluran penyimpanan unsurnya masih bisa digunakan. Apakah kamu tidak pandai berlari? Terus menjalankan, lari ah. Tatapan gadis berambut putih itu menyapu 10 orang di atas ngarai, lalu menuju Mouji. Pada saat yang sama, dia berjalan menuju Mouji selangkah demi selangkah. Ngarai ini sangat kecil, Mouji tidak akan bisa melarikan diri. Semua orang di ngarai akhirnya memahami situasi ini. Dua orang ini sedang dalam pengejaran dan mereka berakhir di sini. Setelah memahami ini, tidak ada yang tertarik untuk berbicara. Mouji tidak peduli tentang gadis berambut putih ini saat dia menerjang maju dengan tangannya yang terkepal. Dia tidak percaya bahwa gadis berambut putih seperti dia, juga memiliki saluran penyimpanan unsur. Meninggalkan kematian, gadis berambut putih itu tertawa dingin, melompat dengan kedua kakinya, dan pada saat yang sama, membuka kedua tangannya. Seketika, wajahnya pucat pasi. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa menggunakan energi unsur di sini. Tidak hanya itu, dia tidak bisa menyerang Mouji dengan keinginan spiritualnya. Boom! Kaca! Kepalan Mouji mendarat tepat di paha gadis berambut putih ini. Meskipun energi unsur Mouji hampir habis, tinju ini masih memegang 10% dari kekuatannya. Suara menyakitkan tulang yang pecah bisa terdengar. Semua 10 orang di ngarai berdiri. Semuanya berada di lingkaran besar dari tahap imortal bumi, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Mouji baru saja menggunakan energi unsur. Di tempat ini, seseorang masih bisa menggunakan energi unsur. Kamu gadis berambut putih itu duduk lumpuh di lantai, menunjuk Mouji dengan terkejut. Dia tidak bisa melepaskan keinginan spiritualnya, dan energi unsurnya telah disegel. Mengapa Mouji dapat menggunakan energi unsur terhadapnya? Pikiran penerjemah. Sparrow Translations Sparrow Translations. Semoga Anda menikmati bab ini. Tidak bisa mendapatkan cukup imortal-mortal. Kunjungi Patreon, Sailor Boys untuk mendukung kami dan baca terus. Kamu apa kamu? Mouji berkata dengan galak. Orang tua ini tidak memiliki hubungan denganmu tetapi kau mengejarku selama berbulan-bulan. Hari ini, lelaki tua ini akan membayar semua ini dengan penuh bunga. Saat dia berbicara, Mouji membuang pukulan lain. Pukulan ini menuju ke arah si gadis dan gadis berambut putih. Dia telah memutuskan untuk menghancurkan saluran roh gadis ini sebelum dia memaksakan jawaban darinya. Ketakutan muncul di mata gadis berambut putih ini, dan dengan gesekan cepat, dia mengambil jimat dari cincinnya. Jimat itu langsung diaktifkan, menyapu seberkas sinar putih yang menyilaukan. Dalam cahaya putih, gadis berambut putih ini menghela nafas dia tahu bahwa misinya gagal. Sangat sulit baginya untuk mencapai bagian ruang ini, tetapi sekarang dia harus menerobos kekosongan untuk kembali. Jika dia ingin kembali lagi, itu tidak akan mudah. Misi yang seharusnya tidak gagal, sebenarnya telah gagal. Untungnya, dia masih bisa melingkari kehendak spiritualnya di dalam tubuhnya, memungkinkan dia untuk mengaktifkan jimatnya. Kalau tidak, dia mungkin kehilangan nyawa kecilnya di sini. Ledakan, ukulan Mouji bahkan lebih kejam dari sebelumnya, langsung meledakan lubang besar di tempat gadis berambut putih itu berada. Namun, Mouji tidak setengah senang. Ketika dia membuang pukulan itu, dia bisa mengatakan bahwa gadis berambut putih itu telah melarikan diri menggunakan jimat. Memang, tidak ada apapun di lubang raksasa itu. Adegan di mana gadis berambut putih itu melarikan diri menggunakan jimat disaksikan oleh hampir semua orang di sini. Sepuluh orang asli menatap syok. Jika mereka bisa pergi begitu saja seperti itu, mereka pasti sudah lama pergi. Bagaimana dia pergi? Seorang kultifator bertanya dengan kaget. Namun, tidak ada yang menjawabnya karena tidak ada yang tahu jawabannya. Teman dao ini, bolehkah aku bertanya apakah kau tahu siapa orang yang baru saja pergi dengan jimat itu? Mu Yingqiao menggenggam tinjunya dan bertanya dari jauh. Meskipun Mouji terlihat seperti makhluk biasa, tidak ada yang berani memperlakukannya seperti itu. Terlebih lagi, tidak ada yang berani berjalan keluar dan berdiri di depan Mouji. Manusia biasa mampu melukai seseorang yang bisa meninggalkan jurang angkasa ini. Fana biasa bisa menggunakan energi unsur di sini. Aku juga tidak tahu itu. Mouji menjawab dengan sederhana, menyapu pandangannya ke arah Mu Yingqing. Setelah itu, ia mendarat di Changsue. Dia agak akrab dengan pria berambut merah besar dan kuat ini dia memberikan aura yang sama seperti Changjue. Kamu Mouji. Changsue segera mengenali Mouji. Meskipun dia tidak bertemu Mouji secara pribadi, dia telah melihat citra Mouji. Setelah semua, dia mengejar Mouji, jadi sekarang Mouji tepat di depannya, bagaimana mungkin dia tidak mengenali Mouji? Kamu yang seharusnya Space Wolf King, kan? Aku mendengar bahwa setelah aku membunuh serigala buas bermata putih itu, kau mencari di mana-mana untuk membunuhku. Mouji mengulurkan tangannya dan Tian Ji Paul muncul. Levelnya sudah mencapai Worldly Immortal Stage Level 4, dia benar-benar ingin mencoba tangannya di Space Wolf King ini. The Space Wolf King, yang selalu mengejar Mouji, mulai memiliki beberapa keragu-raguan. Dia hanya melihat bahwa Mouji masih bisa menggunakan energi unsurnya di sini. Jika Mouji mampu memaksanya keluar dari ngarai kecil ini, maka dia hanya bisa menunggu kematiannya. Adapun kultifasi Mouji, dia bahkan tidak memikirkannya. Mampu masuk ke sini berarti Mouji pasti adalah Great Circle Earthly Immortal. Tuan Black Fox telah katakan sebelumnya, hanya dewa dunia lingkaran besar yang bisa menyentuh cahaya yang bersinar itu. Mouji, apakah kamu rank satu dari Universal Board? Black Fox tiba-tiba berdiri di depan Chang Sue dan bertanya. Mendengar pertanyaan Black Fox, Zen Sing S. Bian Suangbi, Mu Ying Kiao, Lou Chuan He dan Ko, semua menatap Mouji. Jelas, mereka semua tertarik untuk mengetahui apakah Mouji adalah rank satu. Ketika Mouji mendengar pertanyaan ini, dia langsung mengerutkan kening. Semua orang di Zen Sing harus tahu bahwa dia adalah peringkat satu di Dewan Universal, tetapi itu tidak bisa sampai di sini kan. Setelah semua, ia mengambil hampir satu tahun teleportasi konstan untuk sampai ke tempat ini. Jaringan informasi siapa yang begitu kuat. Melihat orang-orang ini, dia tahu bahwa mereka tidak terperangkap di sini hanya untuk satu atau dua hari. Lalu siapa kamu? Mouji menatap gadis pendek berkulit hitam ini, suaranya menahan nada waspada. Dia bukan seorang pemula, hanya dengan pandangan sekilas di ngarai, dia bisa mengatakan bahwa ada faksi yang berbeda dalam sepuluh orang di dalamnya. Black Fox Wolf King Mountain Black Fox berkata pingsani, nada suaranya mengandung sedikit keberanian. Wolf King Mountain ah, aku benar-benar membenci tempat itu. Aku tidak menjawabmu. Mouji memilih untuk menolak pertanyaan Black Fox. Dia juga mulai lebih berhati-hati, dia tidak akan takut pada Wolf King sendirian, tetapi jika Black Fox ditambahkan ke dalam campuran, maka hal-hal akan menjadi merepotkan. Dao Friend Mo, saya Bian Suangbi. Jika Anda seorang kultifator dari Zensing, Anda bisa datang ke pihak kami. Bian Suangbi juga berdiri, menjepit tinjunya ke arah Mouji. Mouji melirik tempat Bian Suangbi dan menggelengkan kepalanya. Tempat itu terlalu kecil, pergi ke sana hanya akan menyiksa dirinya sendiri. Apalagi dia tidak terbiasa duduk di dekat orang asing ketika dia dikultifasikan. Eh, tunggu, Bian Suangbi. Nama ini terdengar sedikit familiar. Segera, Mouji ingat siapa Bian Suangbi? Dia adalah Raksasa Zen Singah, eksistensi di rang 2 dari Universal Board. Bagaimana orang ini akhirnya terjebak di sini? Jika bukan karena dia, Mouji, orang ini selalu menjadi peringkat 1 di Dewan Universal selama ribuan tahun. Oh iya, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda beberapa orang. Ini adalah Mu Ying Kiao, Universal Board Rank 3. Beberapa tahun yang lalu, dia masih peringkat 2. Bian Suangbi menunjuk pria berjenggot panjang yang tidak jauh darinya. Mou Ying Kiao, orang ini juga merupakan Raksasa Zen Sing. Itu benar, dia memang peringkat 2, tapi dia didorong oleh saya. Ini Lou Chuan He, dia belum lama di sini. Bian Suangbi kemudian menunjuk seorang pria berpakaian seperti seorang nomaden ruang. Kabut Mouji segera bergeser dari Mou Ying Ching ke Lou Chuan He. Jika mereka berbicara tentang hubungan, maka Mou Chuan He lebih dekat dengannya daripada Bian Suangbi dan Mou Ying Kiao. Lou Chuan He adalah Lord Bintang keempat Zen Sing. Namun, dia menghilang. Tanpa diduga, dia telah berakhir di kota hantu ini. Di sisi lain, Mou Ji adalah Tuan Bintang ke-8. Jika mereka benar-benar akhirnya berkelahi, dia hanya perlu menyatakan identitasnya dan dia percaya bahwa Lou Chuan He pasti akan membantunya. Ini adalah Fang Ki, dan oleh sisi Fang Ki adalah Kuyang. Fang Ki berasal dari benua hilang, sementara Kuyang adalah kepala Sekte Absolute Saber Sek. Setelah pengantar Bian Suangbi, Mou Ji memperhatikan bahwa Fang Ki tampak tertua di sini. Rambutnya serba putih, dan dia tampak seperti akan mati setiap saat. Orang ini berasal dari Los Continen. Mereka dapat dianggap berasal dari tempat yang sama. Mou Ji mengangguk padanya. Sedangkan untuk Kuyang, dia seperti nama mendesis. Dia berdiri di sana seperti pinus yang keras. Ada pedang yang tak berselubung di punggungnya. Senjata itu terlihat sempurna, tidak ada cacat yang bisa dilihat di mana saja. Orang ini mengingatkan Mou Ji dari Solitary Red Note. Ketika Mou Ji pertama kali melihat Solitary Red Note, Solitary Red Note juga memiliki pedang tanpa bersandar di punggungnya. Jika dia memasukkan dirinya sendiri, Bian Suangbi hanya memperkenalkan lima orang. Jelas, yang lain tidak dari Zen Sing. Dao Fren Mo, kamu baru saja datang dari Zen Sing. Apakah kamu tahu jika Sabre Absolute Sekte saya baik-baik saja. Pria yang berdiri seperti pinus lurus tiba-tiba menggenggam tinjunya ke arah Mou Ji. Karena pengenalan Bian Suangbi, Mou Ji tahu bahwa dia dipanggil Kuyang. Selain itu, Mou Ji memiliki kesan yang baik padanya, dia memiliki semangat yang memancar darinya. Namun, Mou Ji tidak tahu bagaimana menjawab tentang Sabre Sekte Mutlak. Dia adalah Star Lord of Star King Mountain, dia secara alami jelas tentang berbagai sekte besar. Namun, dia belum pernah mendengar tentang Sabre Sekte Mutlak. Jelas, sekte itu sudah menjadi seperti namanya, benar-benar diberantas. Melihat bahwa Mou Ji tetap diam, sedikit melankolis melintas di mata Kuyang. Dia melanjutkan, tidak peduli apa yang telah terjadi, saya berharap Daofren Mo dapat memberi tahu saya tentang hal itu. Saya, Kuyang, tahu bahwa murid-murid saya terlalu langsung. Bahkan jika sesuatu yang buruk telah terjadi, saya akan dapat menerimanya. Mou Ji menggenggam tinjunya dan berkata, Daofren ku, aku takut absolute Sabre Sekte telah menghilang dari Zensing. Karena aku belum pernah mendengar tentang sekte seperti itu. Mou Ying Kiao sepertinya memahami kepribadian Kuyang, dia buru-buru menyelah. Sabre Sekte mutlak berada di lokasi terpencil, dan murid-muridnya tidak sering bepergian ke sekitar Zensing. Itu normal yang tidak pernah didengar oleh Daofren Mo. Mou Ji tidak ingin berbohong kepada orang seperti Kuyang, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya penguasa Star Star Mountain saat ini. Saya tidak boleh salah tentang masalah ini. Anda Star Lord Star Star Mountain. Lou Chuan He yang diam tiba-tiba berteriak kaget. Mou Ji mengepalkan tinjunya ke arah Lou Chuan He. Mou Ji menyapa Lou Lui. Itu benar, saya adalah Star Lord saat ini, F-Star King Mountain, saya juga Lord Bintang ke-8. Hahaha Lou Chuan He tiba-tiba terkekeh keras. Dia telah terperangkap di sini dan kekhawatiran terbesarnya adalah Zensing. Dia berbeda dari Bian Suang Bi dan Mu Ying Kiao. Orang-orang ini dengan sepenuh hati mengejar Dao yang lebih besar. Bahkan jika Zensing dihancurkan, mereka tidak akan peduli tentang itu. Namun, Lou Chuan He adalah penguasa bintang Star King Mountain. Tuannya Le Tianyi juga telah mati dalam pertempuran untuk Zensing. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan penguasa bintang baru di sini. Dan ini bukan poin yang paling penting. Poin yang paling penting adalah bahwa Star Lord ini sebenarnya adalah rank 1 di Universal Board. Sebagai tuan bintang, dia mengerti apa artinya itu. Seseorang harus membunuh kultifator asing dalam jumlah tak terbatas untuk mencapai puncak. Sebenarnya, ketika dia meninggalkan Zensing, Zensing masih terlibat dalam pertempuran dengan kultifator asing dan binatang buas. Jadi, dia selalu mengkhawatirkan keselamatan Zensing. Selain itu, Chang Sui Wolf King Mountain baru saja tiba, menyebabkan kekhawatiran ini semakin dalam. Dao Fren Mo, bagaimana Zensing? Setelah tertawa terbahak-bahak, Lou Chuan He bertanya, Jika Star King Mountain memiliki kekuatan kuat seperti Mo Hu Ji sebagai Lord Bintang, Zensing pasti tidak akan hancur. Perasaan Mo Hu Ji untuk Lou Chuan He langsung melambung tinggi. Tak satupun dari kultifator Zensing di sini benar-benar bertanya tentang Zensing. Hanya Lou Chuan He, Lord Bintang sebelumnya, yang benar-benar peduli dengan keselamatan Zensing. Senior Lou, jangan khawatir. Sebelum saya datang ke sini, saya sudah menyiapkan sesuatu seperti pertahanan yang tak tertembus untuk Zensing. Saya percaya bahwa tidak ada kultifator asing akan berani mendekati Zensing. Sekarang bahwa Wolf King Mountain sedikit B-start ada di sini, kita bisa lebih yakin. Setelah Mo Hu Ji menjelaskan kepada Lou Chuan He, dia melambaikan Tian Ji Polnya. Dia yakin bahwa jika dia melawan Space Wolf King, Lou Chuan He pasti akan berdiri di sisinya. Karena dia akan mendapatkan bantuan, dia tentu tidak akan sopan kepada Space Wolf King. Ayo serang aku, Serigala Tua. Oh iya, aku masih harus memberitahumu satu hal. Wolf King Mountainmu sekarang puing-puing di angkasa. Juga, orang menyebalkan kecilmu yang disebut Chang Jue atau sesuatu seperti itu telah terbunuh olehku. Mo Hu Ji mengambil beberapa langkah ke depan, berdiri di depan Space Wolf King. Raja ini akan memangsamu. Mendengar kata-kata Mo Hu Ji, mata Chang Sui memerah, dia membuka tangannya dan harta ajaib muncul. Aura di sekitarnya melonjak dan dia diselimuti niat membunuh. Mo Hu Ji merayakan di dalam hatinya. Kultifasinya jauh lebih rendah daripada Space Wolf King ini. Alasan mengapa dia mengatakan kata-kata itu adalah untuk memicu Space Wolf King. Selama Space Wolf King dipicu, dia akan mendapat keuntungan besar. Selain itu, di tempat semacam ini, ia memiliki saluran penyimpanan unsur dan saluran penyimpanan roh. Ia sudah berada di atas angin. Harta karun sihir Space Wolf King Chang Sui adalah mahkota. Chang Sui membuang mahkota itu dan cincin cahaya emas langsung terbentuk. Cahaya emas melaju menuju Mo Hu Ji, memancarkan niat membunuh yang intens. Mo Hu Ji tetap tenang saat dia mengayunkan tiang Tian Ji, bayangan kutub tak terbatas terbentuk. Hingga saat ini, Mo Hu Ji masih belum tahu materi apa yang terbuat dari Tian Ji Pol, tetapi dia tahu bahwa Tian Ji Polnya jauh dari biasa. Setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, Tian Ji Polnya tidak pernah terluka. Bahkan ketika dia membakarnya dengan hati pelajarnya, Tian Ji Polnya tetap tanpa bekas. Ledakan, bayangan kutub tak terbatas berbenturan dengan lingkaran cahaya kemasan. Energi elemental meledak dengan keras hati Mo Hu Ji menegang. Dia bertekad membunuh Chang Sui, dan pada saat yang sama, dia ingin melihat apakah Chang Sui tidak dapat menggunakan energi unsur dan kehendak spiritual di sini. Namun, dia melupakan satu hal penting, kekuatannya sendiri telah melemah secara signifikan. Dia dikejar oleh gadis berambut putih itu untuk waktu yang lama, menghabiskan sebagian besar energi unsurnya. Setelah dia masuk ke sini, dia juga melepaskan dua pukulan, yang menghabiskan banyak energi unsur. Saat dia memikirkan ini, Mo Hu Ji tanpa sadar mundur. Kemarahan Chang Sui sudah mencapai langit, tanpa sadar dia mengikutinya. Namun, saat dia melangkah keluar dari ngarai, seolah-olah air dingin telah menumpahkan emosinya. Dia tidak bisa lagi melepaskan energi unsur apapun, cincin kemasannya juga langsung redup. Bagaimana bisa Mo Hu Ji menyerah pada kesempatan seperti itu, dia tidak ragu untuk menyerang ke depan, menendang dada Chang Sui. Mo Hu Ji yang bertempur keras bisa mengatakan bahwa sepuluh orang itu duduk di dalam ngarai, karena kehendak spiritual dan energi unsur tidak tersegel di sana. The Space Wolf King adalah contohnya. Awalnya, Space Wolf King masih bisa mengaktifkan harta gaibnya, tetapi ketika dia keluar dari ngarai, kekuatan harta sihirnya langsung merosot. Ini, dia ingin menendang Chang Sui keluar dari ngarai itu, lalu perlahan-lahan ajarkan pelajaran ini. Ui, meskipun energi unsur Mo Hu Ji sebagian besar terkuras, tendangan ini masih cukup untuk menyebabkan Chang Sui batuk keluar dari mulut penuh darah. Namun, Chang Sui tidak ditendang oleh Mo Hu Ji, tetapi ditarik kembali ke canyon dengan cambuk panjang. Chang Sui telah sepenuhnya tenang. Bahkan jika Wolf King Mountain benar-benar hancur, dia tidak bisa bertindak melawan Mo Hu Ji. Berjuang hanya akan mendatangkan kematian. Orang yang menarik Chang Sui pergi adalah Black Fox pendek. Mo Hu Ji, tidak buruk. Pada usia muda seperti itu, Anda benar-benar bisa masuk ke Star King Mountain dan bahkan menjadi rank 1 di Universal Board. Jika saya tidak salah, Anda seharusnya tidak berada di tahap immortal bumi benar. Tidak peduli seberapa kuat Anda, jika Anda tidak abadi di bumi, Anda bahkan tidak akan dapat mencapai Wolf King Mountain. Selain itu, bahkan jika Anda berada di lingkaran besar dari tahap immortal bumi, bagaimana mungkin Anda bisa untuk menghancurkan Wolf King Mountain? Nada Black Fox tenang tapi itu berisi sedikit penghinaan. Dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar bahwa putra Chang Sui Chang Jue telah terbunuh. Dia hanya peduli tentang Wolf King Mountain, dia tidak percaya bahwa Mo Hu Ji mampu menghancurkan Wolf King Mountain. Fakta bahwa Mo Hu Ji masih bisa menggunakan energi unsur dan kehendak spiritual di sini berarti bahwa dia memiliki rahasianya sendiri. Namun, ini bukan kejutan. Manakah dari orang-orang di sini yang tidak memiliki rahasia mereka sendiri? Baru sekarang Chang Sui sadar. Oh iya, dalam pertukaran sebelumnya, meskipun Mo Hu Ji menendang seteguk darah keluar darinya, dia masih bisa mengatakan bahwa kultifasi Mo Hu Ji belum mencapai tahap immortal bumi. Untuk seorang kultifator yang belum mencapai tahap immortal bumi, bagaimana ia bisa menghancurkan Wolf King Mountain? Jika aku tidak salah, cahaya bersinar yang tinggi itu pasti telah dirangsang oleh gadis berambut putih itu. Namun, kamu melihatnya dan kamu melompat ke dalamnya, kan? Sebelum Mo Hu Ji ku aku berbicara, Black Fox melanjutkan dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia telah melihat semua ini secara pribadi. Hati Mo Hu Ji berdebar ini mungkin ah. Gadis berambut putih itu sangat kuat, mungkin dia yang menyebabkan cahaya bersinar itu. Dua lawan satu, Bintangku King Mountain tidak takut. Saudara Mo, jika kau ingin melanjutkan, kau bisa menghitungku, Lou Chuan He, masuk. Meskipun Black Fox hanya menyelamatkan Chang Sui dan tidak bertindak melawan Mo Hu Ji, Lou Chuan He masih merasa tidak puas dan dia berdiri ke depan. Tatapan Black Fox mendarat di Lou Chuan He dan dia berkata dengan mengejek, Lou Chuan He, jika kita benar-benar bertarung, Wolf King Mountain dan Gunuo Star Tribae seharusnya adalah orang-orang yang tidak takut. Selain itu, saya percaya bahwa teman-teman Zen Sing Dao Anda tidak akan mau bertarung. Kamu yakin ingin berkelahi? Dalam kalimat itu, Black Fox menarik beberapa kultifator dari Gunuo, tetapi dia yakin bahwa mereka tidak akan membantah. Setelah semua, Wolf King Mountain dan Gunuo Star selalu berjuang bersama Zen Sing. Jika mereka akan bertempur, dia secara alami harus mengikat mereka. Ada pun dua kultifator ruang asal yang tidak diketahui, mereka mungkin berharap untuk tidak terlibat dalam pertarungan. Jika mereka bertempur di ruang kecil ini, mungkin menghancurkan seluruh ngarai. Ini tidak akan baik untuk semua orang. Bian Suang Bi tiba-tiba berkata, Dao Friend Lou, Dao Friend Black Fox benar. Kita semua sekarang berada di perahu yang sama, kita benar-benar tidak boleh berkelahi. Lou Chuan He berkata dengan dingin, tidak apa-apa jika kita tidak berkelahi, tetapi kembalikan tanah saya. Sebelumnya, dia harus memberikan tempat terluarnya dan dia telah menyembunyikan ketidakpuasan ini di dalam hatinya. Sayangnya, dia datang terakhir sementara Bian Suang Bi dan Mu Ying Kiao datang lebih dulu. Kedua orang ini pasti memiliki beberapa kesepakatan dengan Black Fox dan Freights, jadi dia hanya bisa menyimpan ketidakpuasan ini dalam dirinya sendiri. Bagaimanapun, itu adalah hal pribadi, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang ada lagi Tuan Bintang di sini, maka dia tidak perlu menyimpan ketidakpuasan ini dalam dirinya. Lou Senior, mereka mengambil tanahmu. Mau Ji melambaikan Tian Ji Polnya, niat membunuh melonjak darinya. Sebelumnya, dia tidak terlalu peduli dengan ruang kecil itu, tetapi dia tahu sekarang bahwa itu adalah harta karun. Jika Space Wolf King bisa menggunakan kahliannya dari dalam, itu berarti ngarai itu tidak memiliki segel. Dia sangat dibutuhkan untuk memulihkan kekuatannya, jadi dia secara alami harus berjuang untuk mendapatkan tempat. Bian Suang Bi sedikit mengernyit dia tidak suka kata-kata Lou Chuan He. Bukannya dia ingin menjadi diktator, tetapi itu karena dia percaya bahwa kelompok harus memiliki aturannya. Dia memang harus mengambil kembali tanah itu, tetapi itu harus dikatakan olehnya, dan bukan Lou Chuan He. Itu benar, itu awalnya tempatku, tapi itu mengusirku. Lou Chuan He menunjuk ke tempat Space Wolf King. Setelah itu, lanjutnya, Junior Mo, kita berdua dari Star King Mountain, dan kita berdua Star Lord, kita tidak boleh saling menyapa berdasarkan senioritas, tapi sebagai saudara. Di sini, kita harus bergantung satu sama lain, sebagai saudara. Baik, Mo Woo Ji tidak ragu. Jika mereka harus bertarung, dia akan bertarung. Sekarang dia telah membantu, tidak ada yang perlu ditakuti. Chang Sui, berikan ruang itu kepada mereka. Black Fox berkata tiba-tiba. Lou Chuan He melirik Black Fox. Sebelumnya, dia adalah orang yang memintanya untuk melepaskan tempatnya. Sekarang, dia yang meminta Chang Sui mengembalikannya. Jelas, Iblis Ruba ini sangat sabar. Chang Sui tidak mengucapkan omong kosong apapun, tetapi menyerahkan tempatnya. Saudara Junior Mo, kamu harus istirahat dulu. Kita bisa membicarakan hal lain nanti. Lou Chuan He tahu bahwa kekuatan Mo Woo Ji belum pulih. Mo Woo Ji menganggup dan duduk di tempat asli Chang Sui. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan setumpuk batu roh kelas bumi, mengembalikan energi unsurnya secara membabi buta. Melihat kecepatan mengerikan Mo Woo Ji menyerap energi spiritual, semua orang melepaskan napas udara dingin. Mereka semua adalah para ahli imortal bumi yang berpengalaman. Selain itu, mereka yang ada di sini adalah ahli di antara para ahli. Bahkan jika mereka sangat menyerap energi spiritual, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Mo Woo Ji. Ketika Mo Woo Ji sangat menyerap energi spiritual, tidak ada yang mengganggunya. Hari-hari berlalu dalam sekejap mata, kekuatan Mo Woo Ji telah pulih sepenuhnya. Dia tiba-tiba berdiri, tidak jauh, mata Space Wolf King tiba-tiba berkedut. Dia sudah pusing soal Mo Woo Ji. Ketika orang ini berada di panggung Lord Sejati, dia sudah berani melakukan sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan oleh Chitong membunuh keturunan Wolf King Mountain, serigala bermata putih. Sekarang kultifasi Mo Woo Ji iklan sudah mencapai level tersebut, dia tidak akan terkejut jika Mo Woo Ji menagi untuk melawannya. Ketika Mo Woo Ji tiba-tiba berdiri, Chang Sui bukan satu-satunya yang memperhatikannya semua orang menoleh untuk menatapnya. Semua orang berpikir sama seperti Chang Sui, mereka tidak percaya bahwa Mo Woo Ji adalah kawan yang diam. Alasan mengapa dia diam selama beberapa hari terakhir adalah karena kekuatannya belum pulih. Sekarang kekuatannya telah pulih, bahkan Black Fox tidak ingin menyinggung perasaan Mo Woo Ji. Mo Woo Ji berjalan keluar dari ngarai kecil itu dan berjalan kembali ke tempat dia pertama kali mendarat. Dia dengan paksa mencoba untuk melepaskan keinginan spiritualnya. Sama seperti sebelumnya, kehendak spiritualnya tidak bisa dipamerkan. Dia dengan paksa memadatkan mata rohnya, tetapi dia hanya bisa melihat ruang kosong. Dao Friend Mo, kita sudah mencari tempat ini selama seribu tahun. Tidak ada jalan keluar. Salah satu kultifator netral takut bahwa Mo Woo Ji akan melakukan sesuatu yang bodoh, jadi dia mengambil inisiatif untuk mengingatkan Mo Woo Ji. Mo Woo Ji mengangguk, lalu berbalik ke sepuluh orang di dalam ngarai, apakah mungkin bagi semua orang untuk keluar sebentar, untuk membiarkan saya memeriksa ngarai. Semua orang saling melirik satu sama lain tidak ada yang menjawab kata-kata Mo Woo Ji. Lepaskan tempatku. Berdiri di luar di mana mereka tidak bisa melepaskan keinginan spiritual mereka atau menggunakan energi unsur mereka. Bukankah mereka akan membuat mereka meninju tas untuk Mo Woo Ji? Dao Friend Mo, Dao Friend Mang Hai benar. Kami sudah mencari ke seluruh area ini selama ribuan tahun. Benar-benar tidak ada jalan keluar. Mu Ying Kiao berkata dengan sungguh-sungguh. Dia mulai tidak menyukai kata-kata Mo Woo Ji. Bahkan jika Mo Woo Ji memiliki beberapa kartu tersembunyi, dia masih junior di tempat ini. Mo Woo Ji berkata lembut, saya hanya ingin menggunakan setengah dupa waktu. Jika saya tidak menemukan apapun setelah setengah dupa waktu, saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah mengganggu semua orang kultifasi lagi. Bagaimana jika saya menemukan sesuatu? Lalu kami semua bisa lolos. Ketika Mo Woo Ji berbicara tentang tidak mengganggu kultifasi semua orang, sedikit ejekan muncul dalam suaranya, alasan mengapa dia ingin orang-orang ini pergi adalah karena dia ingin memindai area itu dengan mata rohnya. Jika semua orang ada di dalam, mata rohaninya akan terungkap. Kultifasinya adalah yang terendah di sini, penting baginya untuk menyembunyikan kartu-kartunya. Untuk sementara, tidak ada yang bergerak satu inci pun sebelum Lou Chuan Hei berinisiatif untuk keluar. Saudaramu, saya akan keluar agar Anda dapat mencari. Aku akan melangkah juga, orang berikutnya untuk mengikuti Lou Chuan Hei keluar sebenarnya adalah kepala sekte dari Sabre Sekte Absolut, Ku Yang. Ini adalah kejutan yang Mo Uji tidak harapkan karena sejak Mo Uji mengatakan bahwa Sabre Sekte mutlak tidak lagi ada, Ku Yang tidak berbicara. Karena teman Daomo dapat menduduki peringkat pertama di Dewan Universal, saya percaya bahwa dia memiliki kualifikasi untuk membuat permintaan ini. Bian Suang Bi menyelesaikan tugasnya saat dia melangkah keluar dari kedalaman ngarai. Dia awalnya menduduki tempat terdalam dan tertinggi sehingga dia secara alami harus berjalan melewati orang lain untuk keluar dari ngarai. Kultifator suku Gunu Ostar mendengus dengan dingin, bagaimana kita bisa percaya bahwa dia tidak menggunakan ini sebagai alasan untuk mengusir kita sebelum menempati seluruh ngarai ini sendirian. Hal-hal seperti itu tidak mustahil karena jika Mo Uji memiliki perut hitam, satu, untuk mengusir semua orang sehingga dia bisa menempati ngarai ini untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa masuk kembali jika Mo Uji tegas dalam menjaga mereka. Bian Suang Bi tidak memedulikannya saat dia terus berjalan keluar dari ngarai. Setelah Bian Suang Bi keluar, Mu Ying Kiao dan Fang Ki mengikutinya juga. Mo Uji tertawa dingin sebelum mengatakan dengan samar, saya sudah mengundang semua orang keluar dan bahkan kultifator Zen Sing saya sudah di luar. Jika sisa dari Anda menolak untuk keluar dan akhirnya mempengaruhi pencarian saya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar setelah itu. Jika ada orang lain yang mengatakan sesuatu seperti itu, kultifator dari suku Gunuo Star dan Wolf King Mountain pasti akan bertindak melawannya tanpa ragu-ragu. Namun, tingkat kultifasi Mo Uji tidak terpengaruh bahkan di lembah kecil ini sehingga mereka tidak berani melakukan apapun padanya. Ini karena bertindak melawannya tidak akan menghentikan Mo Uji masuk dan jika segala macam harta ajaib terbang di dalam ngarai kecil ini, tempat itu pasti akan hancur menjadi ketiadaan dalam waktu singkat. Saya percaya bahwa teman Daomo tidak akan berbohong kepada kita, karena semua kultifator Zen Sing sudah keluar, jika kultifator lain menolak untuk bekerja sama, Mo Uji memang berniat menyelesaikan ini dengan paksa. Apa yang dia tidak harapkan adalah bahwa Black Fox benar-benar mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengannya dan bahkan berbicara untuknya saat berjalan keluar. Karena Black Fox sudah melangkah keluar, monster iblis lainnya dari Wolf King Mountain dan Space Wolf King melangkah keluar juga. Setelah melihat bahwa sebagian besar kultifator sudah berdiri di luar, para kultifator yang tersisa tidak punya pilihan selain mengikutinya juga. Mo Uji menghela nafas lega karena dia tidak ingin bertarung di sini jika dia punya pilihan. Orang-orang di luar sangat gugup ketika mereka melihat Mo Uji berjalan ke ngarai sendirian. Mereka tahu bahwa saat mereka berada di luar, mereka kehilangan kesempatan untuk melakukan apapun pada Mo Uji. Saat ini, mereka sangat khawatir Mo Uji tiba-tiba menyerang mereka setelah menempati seluruh ngarai. Untungnya, ini tidak terjadi ketika mereka melihat Mo Uji kembali menghadapi mereka saat dia tampak seolah-olah dia hanya memindai sekitarnya. Mo Uji secara alami tidak akan menggunakan cara-cara seperti itu untuk menyerang orang lain. Setelah semua orang pergi, dia segera memadatkan mata rohnya. Segera, Mo Uji menemukan beberapa susunan pengalihan tersembunyi dan ini harus berupa larik transfer yang dipasang melalui jimat transfer. Ada satu di Biansuangbi, Black Fox, dan tempat kultifator netral lainnya. Itu jelas bahwa saat Mo Uji memutuskan untuk bertindak melawan mereka, mereka bertiga akan segera mentransfer kembali ke ngarai. Mo Uji tidak terlalu terpengaruh oleh itu karena jika itu dia, dia akan melakukan hal yang sama dan berhati-hati. Dia tidak melakukan apapun terhadap tiga susunan transfer meskipun dia dapat dengan mudah menghancurkannya dengan sekejap mata. Namun, dia benar-benar tertarik untuk mencari jalan keluar dan tidak terjebak di sini selama lebih dari ribuan tahun. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, Mo Uji melihat sesuatu yang aneh. Tempat dengan energi spiritual terpadat adalah tempat Biansuangbi dan tempatnya berada di tempat yang lebih tinggi daripada yang lain. Di belakang tempatnya tampak seperti dinding yang kokoh tetapi itu adalah markas susunan yang bahkan tidak bisa dipindai oleh roh spiritualnya. Mo Uji tidak bisa melihat apa yang ada di belakang basis aray tetapi dia yakin bahwa jika dia benar-benar ingin jalan keluar, ia harus terlebih dahulu menerobos masuk ke dalam air air base di belakang tembok ini. Mo Uji menggunakan tangannya untuk merasakan dinding ini dan dapat merasakan bahwa kekokohan tembok ini bukanlah sesuatu yang bisa ia pecahkan sendiri. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia mampu melakukannya sendirian, dia tidak akan melakukannya. Lagi pula, selain markas tersembunyi di balik dinding ini, ada juga transfer aray yang tersembunyi milik Bian Suangbi sehingga tidak akan menyenangkan jika Mo Uji menciptakan kesalahpahaman bahwa dia mencoba untuk menghancurkan jajaran transfer Bian Suangbi. Saat memikirkan ini, Mo Uji berdiri dan berteriak ke kerumunan, semua orang bisa masuk sekarang. Mendengar kata-kata Mo Uji, semua orang bergegas kembali ke ngarai. Itu hanya di ngarai di mana mereka bisa menunjukkan kekuatan sejati mereka. Bian Suangbi menggenggam tinjunya ke arah Mo Uji dan bertanya, Dao teman Mo, apakah Anda memiliki penemuan? Mo Uji menunjuk ke dinding di belakang tempat Bian Suangbi dan berkata, teman Dao Bian, saya telah menemukan sesuatu. Saya memiliki pengetahuan tentang arah Dao dan saya percaya ada basis arah tersembunyi di balik dinding ngarai ini. Saya tidak tahu apakah basis arah ini alami atau buatan manusia jadi jika kita ingin mengetahui lebih banyak tentang itu, kita harus menghancurkan bagian dinding ini untuk mengungkapkan basis arah ini. Mo Uji tidak menyebutkan tentang matarohnya karena dia hanya berbicara tentang basis arah. Tidak ada yang berbicara karena mereka semua menatap Bian Suangbi karena rencananya adalah untuk menghancurkan dinding tepat di belakang tempatnya. Bian Suangbi mengungkapkan sedikit senyum, saya tidak keberatan tapi ada sesuatu yang harus saya biarkan teman Dao mau tahu. Saat itu ketika saya pertama kali tiba, kami mencoba untuk meledakan keempat sisinya dan pada awalnya area permukaan tempat ini banyak lebih besar tapi setelah kita meledakan tempat ini, bagian depan menyerah dan menjadi tidak dapat diakses. Selain itu, area di mana kita bisa hidup menjadi lebih kecil. Mo Uji mengerti makna Bian Suangbi yang merupakan fakta bahwa daerah di luar di mana orang-orang tidak dapat melaksanakan kehendak spiritual mereka dan energi unsur pada awalnya tidak sebesar ini dan itu hanya setelah semua orang mengecam ngarai yang mengakibatkan area di dalam menurun sambil meningkatkan daerah di luar. Ini memberitahu Mo Uji bahwa jika dia tidak percaya diri, dia harus membatalkan ide ini. Aku memiliki kepercayaan diri yang cukup, kata Mo Uji dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, tentu saja, jika semua orang tidak tertarik untuk pergi dan bersedia tinggal dan kultivasi di tempat kendala ini selama ribuan tahun lagi, Anda dapat melupakan tentang apa yang baru saja saya katakan. Saudaramu, saya sudah cukup dengan tempat ini jadi saya akan menjadi yang pertama untuk mendukung Anda. Loh Cuan Hei berdiri sekali lagi. Aku mendukungmu juga. Yang berikutnya untuk berbicara adalah Funky. Funky hampir kehabisan umur panjang jadi tinggal di sini berarti dia menunggu kematiannya di tempat kendala ini. Mo Uji tidak menunggu sisanya yang masih ragu-ragu ketika dia berkata, karena ini kasusnya, kami akan menyerang tempat ini secara bersamaan dan saya percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat tembok ini, itu tidak akan bertahan lama, lama jika kita semua untuk menggabungkan serangan kami. Baiklah, Bian Suangbi menggumamkan satu kata dan segera mengambil harta sihirnya sendiri. Harta sihir Bian Suangbi sebenarnya adalah kipas lipat yang membuat Mo Uji sangat penasaran untuk mengetahui seberapa kuat kipas lipat ini. Bian Suangbi harus menjadi orang terkuat di sini dan teknik kultifasinya haruslah yang paling luar biasa. Atau lebih tepatnya, Mo Uji tidak dapat melihat tanda-tanda penuaan dari penampilan Bian Suangbi. Dao temanmu, saat kamu mengatakan pergi, kita akan mulai menyerang. Bian Suangbi memegang kipas lipatnya sambil tertawa dan berkata, Setelah melihat semua orang di sekitarnya telah menarik harta sihir mereka, Mo Uji mengayunkan Tian Ji dan berkata, Ayo pergi. Itu hampir pada saat yang sama ketika Mo Uji mengayunkan Tian Ji polnya, semua orang mulai menyerang tempat yang sama yang Mo Uji serang. Mo Uji diam-diam memuji orang-orang ini di dalam hatinya karena setiap orang dari mereka adalah ahli di bidang mereka. Dibandingkan dengan para ahli panggung duniawi imortal ia bekerja sama dengan menyerang Zuku sebelumnya, serangan gabungan mereka sekarang hampir seratus kali lebih kuat. Selain itu, semua orang berhati-hati tentang satu sama lain sehingga tidak ada orang di sini yang cukup bodoh untuk sepenuhnya mengerahkan semua kekuatan mereka di sini yang membuatnya bahkan lebih mengesankan. Bahkan Mo Uji tidak habis-habisan menyerang tembok. Ledakan Uluhan serangan yang berbeda mendarat di tempat yang sama dan ledakan keras terdengar dari dalam ngarai. Potongan batu jatuh saat perhatian semua orang berakhir di luar. Batuan jatuh ini mendarat di pinggiran perenda semua orang berdiri di atas dan karena bebatuan jatuh ini setengah dari sekitar Mo Uji menjadi area di mana energi unsur tidak dapat mengembun. Semua orang memandang ke arah Mo Uji dan meskipun tidak ada yang berbicara, Mo Uji tahu apa yang dimaksudkan semua orang. Jika mereka terus menyerang, mereka mungkin tidak hanya dapat menemukan jalan keluar dan bahkan bisa membuat ngarai kecil ini menghilang. Mo Uji melihat dinding ngarai yang tampak tidak terluka saat dia mengambil napas dalam-dalam sebelum berkata, Teman-teman Dao, aku tahu semua orang khawatir tapi tolong percaya padaku. Aku percaya ada sesuatu yang aneh tentang dinding ini dan kita mungkin bisa menemukan jalan setelah kita menghancurkan tembok ini. Namun, saya harap bahwa dalam serangan berikutnya, semua orang harus menggunakan kekuatan penuh mereka karena dinding ini kuat untuk memulai, jadi jika kita menghemat energi kita, mungkin sangat sulit bagi kita untuk menerobos. Saya berharap bahwa semua orang tidak akan berpikir banyak karena terlalu banyak raguan pasti tidak akan menyelesaikan sesuatu. Setelah menyelesaikan pidatonya, Mo Uji tidak memberi semua orang kesempatan untuk ragu saat dia mengayunkan Tian Ji Paul dan berteriak, semuanya lanjutkan. Ledakan, lebih dari sepuluh harta sihir yang berbeda mulai menyerang tempat yang sama dan dibandingkan dengan yang pertama, kekuatan itu beberapa kali lebih kuat. Suara batu jatuh terdengar lagi dan semua orang tahu wilayah mereka menjadi lebih kecil sekali lagi. Mo Uji sepertinya tidak keberatan saat dia terus mengayunkan Tian Ji Paul di tengah dinding ngarai. Semua orang hanya bisa mengambil harta sihir mereka dan menyerang bersama dengan Mo Uji. Wajah semua orang menjadi sedikit keras karena area tempat mereka berdiri menjadi kurang dari sepertiga dari biasanya. Dengan kata lain, jika mereka tidak dapat menemukan rute pelarian, semua orang harus menekan di tempat yang berpotensi lebih kecil ini. Ada retakan muncul, Mo Uji menunjuk ke tempat di mana semua orang menyerang dan berteriak. Jadi apa? Setelah menyerang setengah dupa, dinding manapun akan memiliki retakan yang muncul di atasnya, The Space Wolf King berkata dengan dingin. Satu, memiliki perut hitam berarti seseorang sedang merencanakan sesuatu yang buruk dalam pikirannya. Empat ratus.